Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak stasional atau non-stasional, saya harap kalian masih ini sudah paham. Dan sekali lagi, kalau memang masih ada masalah dengan hal itu, kalian bisa posting di forum ataupun melalui grup WA. Nah, kalau di forum kelebihannya itu terekod dan saya bisa memberikan komentar kalau perlu rumus matematika dan semua orang bisa mengakses itu. Kalau WhatsApp mungkin akan terhapus, kalau tidak terhapus atau mungkin tidak sempat terhapus. Oke, itu selalu saya buka kesempatan. Tetapi ingat, forum juga berbatas waktu karena tidak ingin kita menggunakan hal yang konsep, hal yang dasar terus sampai ke belakang. Jadi, ada waktunya. Jadi, kalian lihat di situ. Dan aktiflah ini di sana. Jadi, itu kesempatan kita karena pembelajaran seperti ini memang banyak tantangannya. Tapi, juga banyak peluangnya. Tidak ada yang sempurna. Oke, jadi kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan proses linear. Jadi, model yang kita bahas sekarang adalah model yang disebut sebagai ARMA. ARMA, autoregressive, dan moving effort. Ini merupakan inti dari konsep fundamental dalam mempelajari time series atau dari waktu dalam domain-waktu atau time domain. Jadi, kita akan pokoknya. Jadi, ini ada autoregressive-nya yang MA-nya dari moving effort. Nah, dan apa yang kita belajar ini adalah merupakan salah satu bagian atau contoh dari apa yang disebut dengan proses linear umum. Nah, nanti kita akan urai beberapa contohnya. Jadi, proses autoregressive-nya. Jadi, AR-nya ini. Kemudian ada MA, moving effort. Itu yang akan kita bahas. Jadi, ada AR, ada MA. Nanti, kita akan bicara AR dari AR1 dulu mungkin nanti. Ini sudah ada contohnya pada saat pertemuan kuliah pertama. Kemudian MA juga ada. Kemudian nanti MA1. Itu nanti. Masa itu kita berikan contohnya nanti. Terus ada kita generalize atau kita perumum menjadi AR misalnya order P. Nanti ini juga akan menjadi MA key. Begitu ini kita gabung. Kita akan memperoleh model ARMA. ARMA dengan order P key. Begitu jalan ceritanya nanti. Nah, ini semua adalah model yang sudah kita kenal sebagai model stasional. yang artinya kalau kita hitung mean atau nilai tengah dan varian dan serta kovarian dari masing-masing modal ini. Itu semuanya bebas dari T. Hanya tergantung pada beda karya atau lag saja. Kalaupun kita hitung atau korelasinya gitu ya. Oke. Jadi antara bergerak atau menggunakan average atau regresif. Ada operator AR. Kemudian ada operator MA. Jadi, begitu kita gabung akan muncul di sini. Atau regresif menggunakan average. Kemudian ada polinoma R, NMA. Kemudian ada sifat invertible dan kausal modal ARMA. Jadi, ini apa maksudnya? Jadi, nanti kalau kita bicara invertible misalnya. Terutama untuk kasus moving average. Atau rata-rata bergerak. Jadi, modal ini tidak unik atau tidak tunggal. Tidak unik. Jadi, ada dua representasi misalnya. Yang modalnya nanti representasi A dan representasi B yang sama-sama nanti menghasilkan. Misalnya, fungsi atau korelasi yang sama. Modelnya gitu ya. Nanti kita lihat contohnya itu. Mana yang kita pilih? Untuk yang kausal, ada modal AR nanti. Yang misalnya, ternyata setelah kita hitung, tergantung pada masa depan. Jadi, misalnya XT. Misalnya, ini ada satu modal yang setelah kita hitung, tergantung pada masa depan. Nah, ini misalnya XT plus 1. Ini masa depan. T plus 1 kan. Secara harfiah. Misalnya, seperti ini. Ini tidak bisa kita pilih. Karena kita ingin, salah satu tujuan utama dari mempelajari time series atau dari waktu adalah ingin memperamal data ke depannya seperti apa. Jadi, bagaimana kita beramal pada masa depan? Kalau kita ingin memodelkan sesuatu, tapi modelnya sudah tergantung pada masa depan. Jadi, seperti itu nanti kekira-kira gambaran dari apa yang kita berjarakan. Baik. Nah, apa itu proses linear umum? Jadi, suatu proses linear umum atau general linear proses adalah kombinasi linear dari yang terbobot atau weighted dari suku derau putih sekarang dan masa lalu. Jadi, inilah derau putih atau white noise. White noise-nya adalah ini. Epsilon T. Dan ini adalah bobot. Ini bobot. Bobot-nya adalah C. Ini bobot. C ini bobot. Seperti itu. Jadi, kalau ini kita teruskan. C3, Epsilon T3, dan seterusnya. Maka itu dikatakan sebagai proses ini. Nah, jika ruas kanan pada ini adalah deret tak berhingga, maka kita harus memberikan suatu kondisi tertentu pada bobot C ini. Sehingga secara matematika ini memiliki arti. Artinya apa? Jadi, ada kondisi tertentu sehingga ini tidak menjadi tak berhingga. Sehingga kita bisa pelajari sistemnya. Karakteristiknya seperti apa. Salah satunya adalah kalau kita mempelajari deret geometri, misalnya. Bahwa apa? Kalau kita mempelajari deret geometri, misalnya C itu misalnya ya. Antara 0 sampai 1 andaikan seperti ini. Jadi, itu yang akan kita bahas. Dan salah satu contoh yang menuhi ini adalah misalnya model autoregresif. Model moving average. Yang nanti dua-duanya bisa kita ubah dalam bentuk ini sebenarnya. Tapi yang paling kentara adalah model moving average atau rata-rata bergerak. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengasumsikan yang tadi? Jadi, cukup kita asumsikan bahwa jumlah ini berhingga. Dengan kata lain, apa yang saya katakan tadi? Jumlah, kalau kita jumlahkan si, ya, kita jumlahkan si i kuadrat gitu ya. i dari 1 sampai tak berhingga. Si i kuadrat ini berhingga. Ya. Oke, jadi ini artinya berhingga. Jadi, si kuadrat itu salah satu yang kita bisa gunakan itu diasumsikan berhingga. Jadi, jumlahnya. Oke. Dan kita tahu bahwa ini tidak pernah bisa kita amati. Oke. Jadi, ini tidak bisa kita amati. Epsilon T itu tidak pernah bisa kita amati. Karena itu adalah suatu sesuatu yang ibaratnya bersifat teoritis sebenarnya. Atau dalam hal ini kita bisa katakan itu ada populasi. Kita tidak pernah tahu sebenarnya gitu. Jadi, poinnya adalah disini bahwa Epsilon T ini dalam hal ini tidak bisa di amati. Jadi, ini berupa deret ya. Deret Epsilon T. Nah, saya ingin menelaskan lagi bahwa simbol Epsilon T ini bisa diganti dengan simbol lain. Bisa ZT, UT, apapun itu. Asalkan kita konsisten mengatakan atau mendivisikan Epsilon T, ZT, XT, dan apapun. Kita tidak akan mempermasalahkan cuma yang kita akan sering pakai Epsilon T. Nah, disini Epsilon T tidak terah mati. Nah, tanpa kehilangan sifat keberungan artinya dengan mengasumsikan misalnya koefisian Epsilon T adalah 1 dan Epsilon 0 sama dengan 1 yang cukup untuk kita membahas ini. Jadi, Epsilon T 1 kita asumsikan aja misalnya Epsilon T 1 dan Epsilon 0 sama dengan 1. Kita bisa asumsikan seperti itu jadi tidak akan kehilangan sifat keburungan dari model ini. Nah, misalnya sekarang kita ambil contoh kasus saat C berbentuk suatu barisan yang meluruh secara eksponensial yaitu berbentuk ini C, J sama dengan P jadi jadi ini P nah ini P dalam bahasa Inggris ya P P pangkat J jadi kalau meluruh berarti kurang lebih begini ya nah, aranya seperti ini oke kalau kita plot seperti ini ya ya kalau misalnya P J P nya antara ini tadi misalnya atau kita ambil positif saja misalnya begini nah, dalam contoh ini saya ambil misalnya ini misalnya P anggota selang terbuka minus 1 sampai 1 nah, disini X T sama dengan Epsilon T plus ini plus P plus Epsilon T minus 1 plus P plus P kuadrat ya selang T minus J jadi disini saya ambil ini kita ambil ini berbentuk P ya C nya P pangkat J ya jadi P P 1 P pangkat 1 C 2 sama dengan P pangkat 2 dan seterusnya oke kemudian ini ya sekarang kita hitung ekspektasinya ekspektasi dari X T yang ini ekspektasi dari Epsilon T plus P kali Epsilon T minus 1 plus P kuadrat Epsilon T dan seterusnya oke itu akan sama dengan 0 sama dengan 0 oke dari mana dapat itu ya kita sudah tahu seperti ini ya jadi Epsilon T nya adalah biasanya diaksesikan noise white noise jadi disini kita menggunakan konversi Epsilon T white noise white noise dengan 0 sigma kuadrat kita bisa tambahkan Epsilon di sini untuk memperjelas jadi itu nah sehingga ini ekspektasi dari X T ini pasti 0 ya karena Epsilon T nya 0 jadi Epsilon T minus 1 Epsilon T minus 2 juga sama oke karena dia data yang samanya bergeser atau shift satu satuan waktu dua satuan waktu sama masih asumsinya ini adalah kita berhingga gitu ya sampai kita berhingga kita lakukan sama jadi ini kan semua akan 0 jadi ini jelas 0 bagaimana kalau kita ambil varian nah varian X T adalah varian dari yang ini seperti tadi ya jadi varian dari Epsilon T plus P kali Epsilon T minus 1 plus P kuadrat kali Epsilon T minus 2 dan seterusnya kita lanjutkan terus sampai kapan ini gitu ya jadi kita bisa urai Epsilon T plus karena disini P nya adalah suatu konstanta yang memiliki distribusi yang menjadi puka hacha adalah Epsilon T ingat ini harus kita perhatikan yang mana yang puka hacha jadi kan disini Epsilon T disini Epsilon T yang memiliki sebarang atau menjadi puka hacha disini 0 dan 5 kuadrat jadi web noise ini tidak mesti normal sebenarnya apa saja bisa tapi yang paling gampang yang paling mudah adalah normal kalau kita uraikan disini P dan ini pi kuadrat disini jadi semua pangkat ini akan menjadi pangkat genap kecuali yang disini tentu saja pi pangkat 0 disini semuanya akan pangkat genap oke kemudian kemudian karena pangkat genap kita bisa menutup pola jadi pi kuadrat dan disini saya tidak meneruskan kovariance-nya kovariance-nya pasti 0 karena jika misalnya plus arusnya ada ini yang 2 kovariance Epsilon T Epsilon T minus 1 ini kali P ada P-nya yang ini ini kovariance ini dan ini dan seterusnya ini dan ini dan seterusnya itu 0 sama dengan 0 karena Epsilon T saling bebas dengan Epsilon T minus 1 dan seterusnya oke nah ini kemudian buat Epsilon T dan seterusnya sehingga kita bisa lanjutkan seperti ini nah karena varian dari Epsilon T adalah sigma kovariance epsilon jadi kita bisa tulis ini kali 1 kemudian pi kuadrat disini pi pangkat dan seterusnya kita lanjutkan nah ini akan membentuk apa daerah geometri kan oke jadi sigma Epsilon kovariance ini nah tadi kita sudah membatasi ini atau lebih spesifik nanti kita lebih banyak berhubungan dengan begini misalnya ya kita batasi atau yang dalam hal ini kita ambil contoh ini oke jadi saya putus ini nanti seperti ini oke jadi disini kita akan memperoleh apa jadi memperoleh sigma kovariance epsilon per 1 minus pi kuadrat jadi jumlah dari ini deret ini sampai tak berhingga ini dengan catatan ini dalam konteks ini oke kalau tidak berada dalam ini tidak bisa jadi tak berhingga kalau jalan ininya lebih besar dari satu maka ini apa haliannya menjadi tak berhingga karena ini akan terus menambah misalnya dua dua pangkat kuadrat kita tidak tahu jumlah sampai berapa tapi tak berhingga jadi ini tidak boleh jadi ini harus kita batasi sehingga apa tujuannya nanti tujuannya adalah kita ini mempelajari tingkah laku dari proses proses yang kita bahas proses stasional yang kita bahas itu seperti apa dengan melihat nanti apa ACF dan misalnya PACF gitu ya korelasi parsial tapi nanti belakang kita bicarakan konsepnya seperti apa oke bagaimana kalau kita hitung covariance covariance antara XT dan XT minus satu misalnya jadi covariance ini dan XT minus satu jadi geser satu satuan waktu terhadap XT ini digeser satu jadi tinggal epsilon T minus satu epsilon T minus dua epsilon T minus tiga dan seterusnya ini juga dan seterusnya oke bisa kita bayangkan apa yang terjadi momen kedua akan terbentuk pada saat ini dan seterusnya jadi ini pasti nol karena tidak bertemu di sini ini juga akan terbentuk dan seterusnya jadi mulainya adalah dari epsilon T minus satu ya kan sehingga kita bisa bentuk covariance antara P ah sorry P epsilon P epsilon P T minus satu epsilon T minus satu dan covariance ini ini dan ini bertemu ya P kuadrat epsilon T minus dua kali P epsilon T minus dua dan seterusnya kemudian di sini saya tidak tulis covariance yang tidak menghasilkan nol misalnya yang tadi jadi saya saya tidak tulis ini dua sorry kov covariance antara misalnya epsilon T epsilon T minus satu misalnya ya ini termasuk di sini tapi ini ya nilainya nol tidak saya tulis di sini oke kemudian di sini menggunakan sepat-sepat covariance oke kalau covariance jadi covariance antara ini ini konstanta P nya konstanta jadi dikeluarkan P kali ini kemudian ini juga dikeluarkan jadi P pangkat tiga ya ini yang ini tadi P pangkat satu sigma kodrat epsilon atau sigma epsilon kodrat ya mana pun membaca ini jadi pangkat lima dan seterusnya oke kita bisa lihat bahwa di sini kecuali suku pertama ya karena sama dengan tadi yang sebelumnya ini ya ya P nya pangkat satu yang di sini muncul tadi P nya pangkat lima oke P P pangkat tiga jadi ini kebetulan ganjil semua udah langsung ganjil jadi P pangkat satu P pangkat tiga langsung kalau kita melanjutkan pola ini maka akan terbentuk P pangkat tujuh gitu ya P pangkat tujuh P pangkat sembilan dan seterusnya kita gak usah hitung ya kemudian kita bisa bentuk lagi seperti tadi P 1 plus P kodrat plus P pangkat nah ini kita sudah lakukan tadi yang ini ya jadi 1 minus P kodrat kalau jumlahan ini semua ini menjadi ini nah dengan tambahan ini ya oke tentu saja ingat syaratnya adalah ini P yang gomita minus 1 nah dengan demikian kalau kita lanjutkan pola ini kita akan memperoleh misalnya kalau kalian mau hitung kovarian dari Xt dan Xt minus 2 Xt Xt minus 3 Xt minus 4 dan seterusnya nanti kita bisa dapatkan untuk kovarian secara umum sampai lag H nah disini kalau kita sekarang hitung korelasi ya ini berarti kovarian dari ini ya kan variannya tadi adalah ini variannya jadi 5 kodrat per 1 minus P kodrat ini adalah variannya jadi ini variannya kalau proses situasional ingat ya korelasi misalnya Xt plus H Xt ini sama dengan kovarian Xt plus H koma Xt per var Xt cukup ya karena disama dua-duanya atau ini akan kalau kita tulis ini korelasi biasanya disuruh-suruh kalau stasioner ya kalau H ini akan disuruh segama H disuruh segama 0 oke seperti itu baik disini yang kita bisa tuliskan apa jadi P kali sigma ini ini saling menyadakan jadi tidak usah khawatir karena disini tidak akan terjadi pembagian dengan 0 karena kita sudah batasi tadi ya ini saling menyadakan ini saling menyadakan terlepas dari ini jadi hanya P sehingga korelasi seperti yang saya katakan pada kuliah pertemuan kedua dan ketiga korelasi itu adalah covariance yang dinormalisasikan artinya secara sederhana kita bisa katakan covariance itu dimensionless dimensionless tidak berdimensi sehingga disini tidak ada sigma kuadrat dia pasti hilang gitu kan nah sehingga ada ini saja tidak ada P saja jadi seperti ini nah kalau kita lanjutkan ya kalian bisa seperti ini akan terjadi kita akan peroleh covariance XT dan XT minus H itu sama dengan P pangkat H ya plus sorry P pangkat H korelas epsilon begini kemudian dibagi variance yang tadi yang gak manualnya sudah kita hitung variance nya jadi tinggal menjadi ini sehingga korelasi untuk ini hanya murni tergantung pada H tergantung pada H saja gitu jadi artinya kalau gamma H ini akan kalau kita tulis karena dia setelahin proses kasona ini akan menjadi P pangkat H P pangkat H berapapun P nya ini asalkan berada pada kondisi tadi kita bisa peroleh ini ini kan tadi kita batasi ya kalau saya balik lagi ke sini ini ya oke seperti itu jadi kita akan memperoleh bentuk fungsi ini yang akan bervariasi tergantung pada nilai P ya coba nanti kita demokan plot seperti ini seperti apa ya gitu jadi tergantung nilai P P nya positif seperti apa kemudian untuk yang yang negatif seperti apa seperti apa ini seperti apa jadi korelasinya atau korelasi di sini akan tergantung pada ini saja gitu ya oke baik itu adalah korelasi jadi seperti itu idenya jadi di sini kita hanya menggunakan sifat ini saja karena apa namanya geret geometri seperti ini saja ya tidak banyak yang kita ini karena terbatas pada kondisi ini misalnya 1 sampai 1 oke baik nah ini misalnya contoh untuk yang tadi ya yang misalnya untuk P sama dengan 0,7 dan P sama dengan 0,7 jadi untuk yang P sama dengan 0,7 dia akan positif ya jadi di sini ya kalau positif kalau P-nya positif nanti akan berada semua pada ini ya tapi dia mengecil seperti ini kira-kira nanti korelasinya kalau P-nya negatif kalau P-nya negatif bagaimana jadi tergantung tangkat sekarang jadi kalau positif ya misalnya lag 0 pasti 1 ya nggak bisa dihitung di sini lag 1 misalnya kita ambil saja misalnya P yang tadi 0,7 ya 0,7 berarti 0,7 pangkat 1 0,7 0,2 jadi semua akan berada ini adalah ACF atau korelasi ya fungsi atau korelasi atau correlation function jadi semua akan berada pada sumber di atas 0 ya sini tapi lama-kelamaan ini akan mengecil ya misalnya hanya sekarang kita ambil misalnya sampai lag 100 jadi 0,7 pangkat 100 jadi sangat kecil akan menuju 0 nah itulah tadi dari awal dikatakan meluruh menuju 0 jadi saya sedang mengamalkan pada awal pertemuan tadi seperti ini nah bagaimana kalau P-nya negatif jadi kalau P negatif negatif akan terjadi seperti osilasi ya nah kalau positif P pangkat 1 masih negatif ya untuk 1 2 misalnya misalnya saya ambil 0,7 tadi kalau pangkat 2 berikan positif pangkat 3 negatif lagi jadi seperti ini seperti tulang nanti tapi dia mengecil juga oke persis seperti ini jadi kalau ini P-nya positif ini P-nya negatif nah disini hanya ada dua kemungkinannya P0 tidak ada ya P0 pasti tidak bisa kita hitungannya tidak bisa ya jadi meskipun dirantai tapi itu tidak akan membuat kita tidak bisa mempelajari apa-apa kalau P-nya sama dengan 0 kalau P sama dengan 0 tidak bisa mempelajari apa bisa dihitung 0 tidak berapa pun bisa 0 tapi kita tidak bisa mempelajari dinamis dari proses lokasi yang kita pelajari jadi disini P untuk P yang positif akan seperti ini kurang lebih berapapun nilai dari P ini jadi dia akan selalu berada ini tapi kalau negatif dia akan osilasi seperti ini gitu ya nah pada beberapa buku atau liter selatur tentang darat waktu ACF ada yang tidak menggunakan seperti ini seperti kalau kita katakan semacam kipe batang seperti ini tapi ada juga yang menghubungkan yang garis seperti ini nah ini juga sama dihubungkan oleh garis ada yang begini nulisnya seperti ini jadi ininya seperti apa namanya seperti grafik dibuat ada yang begitu tapi disini kita akan lebih banyak menggunakan versi yang ini jadi menggunakan ACF seperti ini jadi analisis yang akan kita lakukan itu lebih banyak berhubungan dengan fungsi autokorelasi atau ACF nah autokovarian nanti saya singkat menjadi AC VF covariance function seperti ini saja jadi secara seterhana kita bisa katakan begini andai kata saya memiliki data yang saya ACF seperti ini atau seperti ini maka saya bisa menganggap bahwa proses linear proses yang saya pelajari tadi berasal dari suatu proses yang seperti ini harusnya korelasinya yang modelnya seperti yang sebelumnya yang saya tulis tadi gitu nah tapi kita belum tahu ini apa gitu ya belum apa mana spesifik seperti apa masih ada tahap nanti ya tahap yang kita bahas lagi nanti nah sekarang saya lanjutkan dulu penting bagi kita untuk mengingat bahwa proses yang didefinisikan seperti ini adalah stasional oke kalau tidak stasional tidak bisa kita pelajari dengan yang tadi karena misalnya terbantung pada trend misalnya trend waktu jadi nah disinilah salah satu kemudahan dan sekaligus menjadi kelebihan atau kekurangan tergantung kita melihat proses stasional ini secara teori bagus tetapi dalam praktik sebenarnya banyak proses dalam waktu itu tidak stasional terutama misalnya data finansial data surah hujan misalnya atau data-data misalnya kalau kalian lihat data CO2 gitu ya itu jelas tidak stasional dalam praktik gimana caranya kita mengubah menjadi proses stasional nah nanti setelah kita memahami dengan dengan baik proses arma kita akan berlanjak ke proses arima seperti itu jadi tahapannya kita harus paham dulu dan saya harap kalian mempunyai selain basic yang ya kuat sekarang dan tidak dengan melihat pertemuan kedua dan ketiga dengan latihan-latihan ya itu harusnya bisa paham oke nah untuk korelasi hanya bergantung pada betakala waktu waktu dan tidak tergantung pada waktu absolut jadi itu poin yang untuk menegaskan bahwa ini adalah proses stasional jadi sekalian ini poin yang sudah kita apa namanya sudah kita bahas ya untuk proses linear Xt sama dengan epsilon t plus c1 plus epsilon t minus 1 dan seterusnya akan menghasilkan ini dan kalau kita hitung kovarian secara umum akan menghasilkan bentuk seperti ini ya jadi inilah bentuk lain jadi sigma i sama dengan 0 c i kali c i besar dan untuk h yang non negatif ya baik nanti dalam kita berhitungan kovarian jadi kita bisa menggunakan ini ya salah satu bentuk akan lebih cepat membantu kita untuk menemukan ini kovarian jadi kita bisa gunakan juga Xt Xt plus h oke itu yang ini kalau proses stasional mana saja boleh digunakan nah dua-duanya akan menghasilkan hasil yang sama oke nah disitu kemudian bagaimana kalau tadi kan kita asumsikan ini nilainya 0 nah bagaimana kalau nilainya tak 0 kalau tak 0 misalnya ada nilai tak 0 mu nah itu juga tidak masalah ya tinggal ditambahkan karena nilai tengah tidak mengaruhi kovarian kita bisa asumsikan dari tengah 0 sampai kita mencocokkan model pada data jadi ini poin yang ingin saya katakan bahwa kalau tidak salah ada pertanyaan dalam forum ya sudah saya jawab juga bahwa bagaimana kalau minnya tidak 0 tidak masalah ya jadi apa namanya jadi minnya itu tidak mengaruhi sifat-sifat kovarian jadi contohnya apa jadi kalau misalnya ada dari waktu ini mungkin saya sudah menjawab ini jadi nanti kita bahas silas nanti tentang jawaban latihan ya terima kasih kepada orang pernah beberapa orang yang sudah berpartisipasi ya saya jadi tahu ada yang mana yang harus di misalnya kita perbaiki dan sebagainya karena kata seperti ini ada contoh yang ini ya oke ini kan minnya ini kan tidak 0 jadi kalau kita hitung EXT ini kan sama dengan A ya oke dengan W0 W noise saya akan singkat dengan 0 sigma kuadrat gini oke jadi gayanya tidak 0 tapi kalau kovarian kalau kalian hitung XT plus H ya nanti akan menjadi ini ya B kuadrat sorry B kuadrat sigma kuadrat itu ya nah lihat penjelasan saya untuk jawaban ini artinya apa kalau kita bicara ini nilai tengah tidak berusaha kepadanya jadi nilai tengah ini ini yang di tengahnya adalah ini kan tapi dalam kovarian disini kalau kita hitung dia tidak masuk kenapa gitu ya jadi alasannya adalah kovarian kalau kalian hitung lagi suatu A karena nanti konstantai ini kan dengan suatu pubahasa X ini sama dengan 0 oke beberapa sifat ini sudah saya sempat berikan sketsa pembuktian dalam kuliah jadi kalian bisa buktikan lagi jadi saya hanya mengetahkan satu sekali lagi bahwa sifat-sifat kovarian itu harus kalian paham dengan baik dan kalian bisa buktikan sendiri ya beberapa diantaranya saya buat menjadi pekerja kovarian jadi untuk menunjukkan itu ya di tugas pertama jadi saya di tugas satu saya berikan waktunya lebih awal kemarin jadi kalian lihat nanti kita bahas pada bagian belakang biar kalian paham dengan mengerjakan soal seperti apa biar tidak salah nanti nah karena kovarian ini sama dengan 0 maka otomatis kalau kita hitung kovarian A dan ini nanti muncul kan gitu ya kebetulan karena W0 jadi akan tidak akan muncul di sini karena nilainya sudah 0 jadi itulah yang maksudnya jadi kalau nilai tengahnya tidak 0 tidak akan berpengaruh pada kovarian itu maksudnya yang ini oke jadi tidak pengaruh ke kovariannya jadi aman-aman saja ya jadi tidak perlu khawatir oke terus apa setelah kita mengetahui apa namanya sifat ini jadi kita bisa mengasumsikan bahwa minnya sama dengan 0 dulu kalau kita new sebagai suatu min tak 0 ini katakan disini misalnya A disini saya namakan misalnya suatu proses nanti saya namakan bentuknya seperti ini plus katakanlah nanti ada alpha atau V1 gitu ya yang nanti kita sebut AR1 nanti ya seperti ini jadi kita tidak masalah nah disini saya katakan apa sampai kita mencocokkan kalau data nanti baru kita ini bisa disaksikan ada mu nya atau bagaimana tidak masalah di dalam pembahasan ini kita tidak akan mempermasalahkan karena tidak terungguh pada covariance kalau kita ada pada covariance berarti korelasi juga tidak gitu ya padahal di korelasi jadi sifat korelasi dan covariance itu sama cuma bedanya apa bedanya adalah korelasi atau auto korelasi dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah diskalakan dinormalisasikan atau apa jadi tidak berdimensi lagi itu saja kelebihan jadi kalau covariance pada data bisa sampai misalnya ribuan kalau datanya besar ribuan atau misalnya di atas 1 kalau korelasi kan selalu pada antara minus 1 sampai 1 itu jadi tersetandarisasi atau apapun istilahnya itu tapi mengacu pada suatu bidang yang tak berdimensi dan berada antara minus 1 sampai 1 atau rho kita bisa katakan begini dalam interval minus 1 sampai 1 oke nah sekarang kita akan mulai membicarakan salah satu model yang merupakan model bagian dari model atau regresif moving yaitu model ARMA atau model auto-regresif nah model auto-regresif tingkat P tingkat P itu maksudnya adalah suatu model jatuh waktu yang kalau kita teruskan dimodelkan oleh data itu sendiri digeser satu satuan waktu dua satuan waktu dan satu sampai P oke jadi disini notasi yang umum digunakan untuk koefisien masing-masing proses AR ini adalah P misalnya P1 Xt jadi bersesuaian dengan ini P2 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 P1 Epsilon T Xt adalah daerah stasional gitu ya Epsilon T white noise 0 sigma kawadat epsilon dan P1 P2 dan seterusnya itu adalah konstanta dan P itu tidak sama dengan 0 oke nah nilai tengah Xt adalah 0 disini seperti yang tadi diasumsikan nilai tengah Xt adalah 0 oke nilai tengah Xt adalah 0 jika nilai tengah Xt tidak 0 kita bisa ganti Xt dengan Xt minus mu artinya seperti ini jadi Xt semuanya dikurangi mu gitu ya jadi ini dikurangi mu ini dikurangi mu ini dikurangi mu ini dikurangi mu jadi artinya seperti tadi ya jadi kalau misalnya tidak 0 jadi tinggal dikurangi saja jadi Xt ini karena ini data yang sama Xt Xt cuma bedanya mereka digeser ada yang terpotong seperti itu ya nah jadi kalau Xt kalau sekarang realisasinya kita ambil jadi kalau ini adalah modal jadi modal sekaligus realisasi Xt kecil misalnya seserah nultasinya mau dibuat kecil tidak masalah yang jelas begini Xt itu adalah sekarang waktu hari ini ini adalah waktu kemarin ini adalah waktu sebelumnya ada waktu minus sebelumnya lagi gitu ya jadi Xt minus mu sama dengan P kali Xt minus 1 ya dikurangi mu Xt nya jadi Xt nya yang dikurangi mu jadi yang dikurangi mu adalah ininya ininya dikurangi mu itu yang maksudnya yang tadi yang saya nantikan dikurangi mu akan menjadi ini ini akan menjadi ini ini akan menjadi ini ini akan menjadi ini seperti itu oke kalau min nya tidak 0 atau kita bisa tulis sebagai Xt sama dengan kalau kita namakan alpha kalau ini kita kelompokkan yang ada mu nya jadi kita bawa ke kanan jadi ini akan sama dengan alpha plus nah ini kembali ke model yang ini ya jadi ini adalah ini ya model yang sama cuma ditambah alpha yang alpha adalah karena perbedaan mu tadi jadi mu ini mu ini dibawa ke kanan ini P1 kali mu P2 kali mu ya negatif tepatnya ya negatif mu sehingga kita kelompokkan menjadi ini mu kali P1 dan seterusnya sampai P2 tapi sekali lagi kita tidak masalah ya asalkan kita artinya karena korelasinya tidak berpengaruh seperti yang saya katakan tadi korelasinya tidak berpengaruh atau fungsi kovalen tidak berpengaruh tadi ya sebelum kita bicara korelasi oke nah untuk menyatakan hal ini dengan lebih mudah kita mempelajari suatu notasi atau suatu apa yang disebut dengan operator jadi operator atau regresif yang kita tulis dengan Pb yang kita notisikan sebagai Pb 1 minus 1b 1 minus P2 kali B minus sampai P dengan P ini yang kita sebut dengan backwardship operator yang ada pada materi pada kuliah pertama kalau dengan sifat begini B BXT akan menghasilkan apa XT minus 1 jadi menggeser data sekarang ke data sebelumnya otomatis kalau kita geser misalnya ini XT minus 1 akan menjadi BXT minus 2 gitu menggeser satu-satuan ke yang sebelumnya gitu dalam dunia ekonometri jadi ekonometri kawan akan mengatakan nilai dalam ekonometri dia mengatakan nilai disimpulkan dengan L notasi yang berbeda tapi sama LXT sama LXT minus 1 nah disini cukup menggunakan disini karena B jadi oke nah B adalah kawadrat 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 dan setelah sampai B kali B sehingga modal 13 yang ini tadi kita bisa tulis sebagai apa oke XT kita bisa tulis sebagai ini B kali misalnya XT plus B kawadrat kali XT minus 2 dan seterusnya gitu sebenarnya oke atau kalau kita gabung 1 minus P1 kali B P2 kali B kawadrat dan seterusnya sampai minus P P XT sama dengan Epsilon T yang kalau kita tulis lagi kita bisa nyatakan sebagai ini P dari B XT Epsilon T oke jadi model tadi saya akan tulis dulu disini mungkin ya XT kan tadi sama dengan P1 kan gini ya P1 kali XT tadi kan XT minus 1 P2 XT minus 2 saya tidak tulis terusnya aja sampai dengan P P X T minus P plus Epsilon T kan gitu ya oke ini kita bisa nyatakan sebagai apa jadi P1 kali B XT plus P2 kali apa B kuadrat karena menggeser 2 satuan waktu B kuadrat XT dan seterusnya ya B P B pangkat P XT plus Epsilon T oke disini kita kumpulkan XT dikurangin ke kiri jadi menjadi kalau kita tulis lagi XT minus P1 B XT minus minus P B B B pangkat B XT ya B XT kurang ini sama dengan Epsilon T sebelah kanan ini menjadi ini oke XT kita kumpulkan yang hanya ada bersedana jadi minus 1 minus P B sampai P P B pangkat B XT Epsilon T oke atau bisa juga ditulis dengan ribu lingkas seperti ini nah ini kita sudah belajar ini tadi ya operator ini jadi kita ini kemudian ini menjadi ya menggunakan ini ya jadi P B XT sama Epsilon T oke seperti ini nah disini ada Epsilon T saling bebas dengan XT minus 1 XT minus 2 saling bebas tapi tidak dengan XT ya tidak saling bebas karena apa tidak mungkin karena ini kan terjadi sekarang error nya pasti XT sama dengan P XT minus 1 P kali XT minus 1 plus Epsilon T kalau kita ambil varian pada kedua sisi pada 19 maka ini var XT sama dengan ini P kodak kali var XT plus var ini ya plus 2 kovarian yang saya tidak tulis ini sama dengan 0 oke kemudian kita komple gamma 0 jadi disini jadi var XT sama dengan P kuadrat var XT plus var Epsilon T plus 2 kov XT Epsilon T oke perlu saya tegaskan disini var XT sama dengan gamma 0 gamma 0 kemudian P jadi P kuadrat disini kalau kita parkan ini jadi P kuadrat par XT minus 1 ini ya T minus 1 T minus 1 gamma 0 dan ini var Epsilon T jadi ingat ya var XT itu dalam contoh ini tidak sama dengan sigma kovadrat Epsilon jangan terjebak dengan ini oke kita belum hitung par XT seperti apa jangan menjauh ini karena yang ini varian dari ini jadi T yang punya ini bukan bukan par XT ya sehingga varian dari kedua sisi pada persamaan 19 ini adalah gamma 0 sama dengan P kuadrat kali gamma 0 P kuadrat kali gamma 0 plus sigma kovadrat Epsilon kalau kita kelompokkan yang sama karena kita mencari varian ini ya di jaman biasa 1 minus pi kuadrat kali gamma 0 akan sama dengan ini kan bawa ke kiri jadi gamma 0 diperlui ini di sigma kovadrat Epsilon per 1 minus pi kuadrat oke nah kondisi varian pada persamaan 2 1 adalah pi kuadrat lebih kecil 1 atau harga pi lebih kecil 1 jadi ini ya kalau kita ambil solusinya ya tadi seperti yang kita katakan dari awal pi isi 1 oke seperti itu oke sekarang kita perhatikan persamaan 19 apa namanya ini adalah apa tadi adalah model AR 1 oke nah kalau kita kalikan jadi persamaan 19 ini fokuskan di sini kalikan kedua sisi jadi tujuannya apa kita akan mencari gamma H ini kan baru varian atau gamma 0 nah sekarang kita kita kalikan kedua sisi dengan X G minus H H sama dengan 1 2 dan seterusnya dan itu melihat jadi kalau kedua sisi dikalikan XT minus H baik disini saya katakan bahwa kalian bisa mengurutkan XT plus H juga disini tidak harus XT minus H boleh manapun boleh hasilnya sama nah kalau disini kita kalikan XT minus H jadi XT minus H XT 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 minus XT plus ini ya kita akan perlu seperti ini jadi saya tulis lagi disini XT sama dengan XT sama dengan P kali X P kali X T minus 1 plus epsilon T oke kalau XT minus akan menjadi ini akan menjadi ini akan menjadi ini oke sehingga disini gamma H gamma H akan menjadi gamma H ini akan menjadi gamma H karena disini XT ini akan sesuai definisi ini akan sama dengan 0 ya XT XT ini akan sama dengan 0 oke dari mana kita dapat ini lakukan solusi rekursif jadi XT sama dengan ini jadi XT minus 1 sama XT minus 2 dan selanjutnya sampai P pangkas setian plus epsilon T kalau teri ekspektasinya akan terreduksi jadi 0 oke disini gamma H itu sama dengan P kali ini adalah definisi dari roh gamma 1 gamma 1 ini adalah gamma H dari mana saya tahu jadi nilainya jadi T dikurangi T minus H ini sama dengan H kemudian ini T dikurangi 1 kurangi T minus H sama dengan H minus 1 ya oke plus ini kenapa disini saya tidak buat sama dengan 0 kan X T dan X T tunggu dulu ya karena disini masih ada untuk H sama dengan 0 ini tidak nilainya tidak 0 itu ya ingat dari mana karena tadi di asumsikan seperti ini tidak dengan X tetapi dengan X minus 1 dan seterusnya seling bebas oke nah disini akan terbentuk apa namanya ekspektasi dari epsilon T kali X T minus H ini tidak sama dengan 0 ya sekali lagi karena epsilon T dan X tidak saling bebas gitu asumsinya oke jadi 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 gamma H sama dengan P kali gamma H minus 1 plus ini oke nah sekarang karena dia dengan dengan nilai tengah 0 ya disini dan epsilon T seling bebas dengan X T minus A kita peroleh ekspektasi dari epsilon T kali X T minus A itu sama dengan ekspektasi dari T sama dengan C minus 1 kan gitu ya plus epsilon T jadi model ini saya tulis lagi di sini ini ya R1 kalau kita kalikan epsilon T ini akan jadi apa P kali epsilon T C minus 1 plus epsilon T kuadrat nah disini dia mulai jadi kalau kita hitung ekspektasi dari ini ekspektasi dari epsilon T XT ekspektasi dari ini P epsilon T XT minus 1 plus ekspektasi dari ekspektasi dari ekspektasi dari T kuadrat oke jadi ini akan sama dengan 0 tetapi disini akan jadi ini akan sama dengan 5 kuadrat 5 kuadrat 5 kuadrat epsilon 5 kuadrat epsilon oke yang ini jadi ini tidak sama dengan 0 ya kecuali untuk H sama dengan 0 disini tapi untuk H yang tidak sama dengan 0 ini sama dengan 0 oke gitu jadi kita akan berhubungan rekursif jadi gamma jadi disini tadi ini adalah gamma ini adalah gamma minus 1 ya karena tadi selisih waktunya 1 hampir 1 disini ya hampir 1 ini ya ini kurang ini plus ini oke ha plus ekspektasi dari ini jadi disini ini berkubungan untuk H sama dengan 1 2 3 dan 1 untuk H sama dengan 0 tidak berlaku yang ini ya hanya ada tambah tadi untuk H sama dengan 0 ini tadi gamma nah 0 minus 1 kan gitu tadi ya kalau kita hitung misalnya ya kalau kita lakukan sama dengan 0 maka sama 5 kuadrat absilo nah gamma minus 1 jadi gamma minus 1 sama dengan gamma 1 karena sifat timing varian atau disini fungsi genap kita pakai disini silahkan ya oke sebagai contoh untuk H sama dengan 1 kita akan memperoleh gamma 1 sama dengan P jadi gamma 0 ya gamma 0 adalah variannya jadi ini ini variannya tadi yang sudah kita hitung pada bagian sebelumnya oke ya ini kemudian untuk H sama dengan 2 masuk dari sini ya untuk H sama dengan 2 jadi gamma 2 sama dengan P kali gamma 2 kurang 1 gamma 1 gamma 1 nya adalah ini nah gamma 0 nya sudah kita hitung dari awal tadi ya gamma 0 sama dengan ini oke sehingga kalau kita lanjutkan kita akan memperoleh gamma H sama dengan P pangkat H kali 5 kuadrat epsilon per 1 minus B kuadrat dengan gamma 0 juga sama dengan gamma 0 hal ini ya 5 kuadrat epsilon per 1 minus B kuadrat oke sehingga menjadi ini P pangkat H untuk H sama dengan 1 2 3 dan seterusnya nah ini adalah apa auto korelasi atau ACL untuk AR1 gitu oke untuk AR1 atau regresif tingkat 1 oke jadi seperti yang kita sudah contohkan tadi dari awal ada tadi ya jadi disini kemungkinannya adalah P P lebih besar 0 dan P lebih kecil 0 seperti contoh kembali yang tadi yang dari awal itu adalah salah satu contoh dari prosesnya yang keputusan ini sama dengan HR1 seperti ini yang plus begini ya yang minus akan berosilasi seperti itu jadi yang lagi satunya negatif 2 gini diosilasi seperti tulang oke itu dia nah karena pilih lebih kecil 1 makanya fungsi terkorelasi menurun secara eksperensial seiring dengan naiknya jumlah berjaka laha jadi yang dimaksud tadi adalah begini berturun seperti ini atau dalam bentuk diskret seperti ini nah entah dia seperti ini jadi seperti tulang begini tulang ya bersebut garis gitu ya itu maksudnya jika P nya positif antara ini ya P anggota dari 0 1 seperti ini tadi ya ini jika P anggota ini seperti ini ya berubah positif negatif alternating silahnya yang tadi gambar yang tadi oke oke baik nah AR yang tadi yang kita balik lagi sekilas tentang model AR tadi jadi positif AR pada persamaan 19 dapat menyatakan sebagai proses linear ya jadi tadi model AR kan begini XT sama dengan V XT minus 1 plus epsilon T kita geser ini XT satu satuan waktu ke belakang XT menjadi XT minus 1 jadi ini P kali XT minus 2 ini plus epsilon T minus 1 oke ini kita lakukan ini jadi XT ini akan sama dengan jadi substitukan yang ini ke ini sekarang P XT minus 2 plus epsilon T minus 1 oke disini akan terbentuk apa epsilon T plus P kali epsilon T ini ini juga kita bisa lanjutkan terus sebanyak H minus 1 kali seperti ini ya jadi epsilon T plus P kali epsilon T minus 1 plus P kode P epsilon T minus 1 dan selesai P pangkat H minus 1 jadi epsilon T minus 1 plus 1 plus P pangkat H epsilon T oke yang jadi masalah ini ini sampai kapan gitu kan nah disini akan tereduksi ya tereduksi karena ini yang menjadi dominan nanti nah ini dominan pada 1 ketiga karena ini mendiminasi ya kemudian bukan mendiminasi ya tapi ini akan tereduksi menjadi 0 tinggal tersisa ini nanti gitu jadi 5 I sama dengan 0 sampai H minus 1 P pangkat I epsilon kalau kita ambil ekspektasinya A X T dari persamaan 32 ini maka ini kan nilainya sama dengan 0 sekaligus membuktikan bahwa min dari ini akan sama dengan 0 AR1 tadi ya gitu jadi trick ini namanya solusi rekursif gitu ya solusi rekursif yang nanti kita belajar dalam teori persamaan difference seperti itu oke nah setelah ini kita kita pahami ya bahwa kita bisa lakukan seperti ini jadi definisi rekursif tadi kita gunakan untuk menghitung nilai min dan ini apa namanya dan covariance kita bisa menggunakan ini covariance tapi kita menggunakan teknik yang sebelumnya yang lebih mudah kalau ini bisa dengan menggunakan notasi sigma ya oke maka jadi disini kita lakukan represi mundur dengan absumsi P nya jadi sampai P lebih kecil agak merah P lebih kecil satu dan membiarkan H naik tambah berdas kita akan memperoleh representasi begini jadi epsilon T sama dengan plus epsilon T yang ini tadi ya yang ini oke yang ini ya kita lanjutkan begini akan memperoleh representasi I sama dengan 0 sampai tak berhingga P pangkat I epsilon T ini adalah bentuk representasi dari proses linear dengan si J itu sama dengan P pangkat J oke nah disini saya tegaskan waktu stasional yang air satu hanya terjadi jika dan jika P nya lebih kecil atau sama dengan satu agak mutapi lebih kecil dari satu atau P berada antara minus satu sampai satu oke satu oke kondisi ini yang disebut dengan kondisi kestasioneran jadi untuk AR satu agar stasioner maka P nya harus berada antara minus satu sampai satu itu maksudnya oke nah nanti kita akan lihat untuk AR dua misalnya dan nanti kita kembangkan untuk ARP gitu ya oke seperti itu nah persamaan 334 dekatkan stasioner solusi stasioner dari modal apa maksudnya jadi solusi stasioner itu dengan melakukan substitusi sederhana jadi yang ini kita bisa urai menjadi kita lakukan trick seperti ini sigma dengan 0 sampai hingga P pangkat Z jadi plus epsilon T yang ini disebut dengan solusi dari suatu modal persamaan beda nanti kita lihat contoh yang ini nanti pada metode berikutnya proses AR satu yang ini kalau kita jabarkan lagi ini adalah proses dengan nilai tengah 0 kalau kita lakukan yang tadi sebenarnya ini kita ubah menjadi bentuk bentuk ini seperti ini jadi XT adalah ini kemudian jadi bentuk ini XT minus J oke ini adalah solusinya ini secara teknik yang satu yang saya katakan tadi satunya lagi jadi covariance ini nah disini ingat indeks itu adalah bilangan dummy jadi saya ingin ini hal yang sederhana tapi penting i sama dengan 1 sampai n dari X ini sama saya sama saja dengan saya mengatakan sigma X sama dengan 1 sampai J J sama dengan 1 sampai N tidak masalah dummy disini nah jadi index ini sama saja X1 sampai tambah X2 dan XN sama X1 dan tambah XN sama saja artinya karena index disini hanya dummy sifatnya sorry X sama 1 jadi covariance ini kalau kita hitung sama dengan proses kita dapatkan tadi cuma ini caranya menggunakan rotasi penyesuaian persamaan beda sebenarnya persamaan difference gitu ya pengurayan ini sama dengan cara tadi jadi detail menggunakan ini jadi sama suku-suku yang sama misalnya ini akan menghasilkan covariance dan hasilnya seperti ini jadi sementara saya tidak fokuskan ini jadi caranya sama dengan gemaha tadi ya hanya bentuk cara representasi yang berbeda saja oke jadi pahami yang tadi saja lebih mudah jadi ini restitusnya kemudian sekarang ini salah satu contoh baik sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan sebelum saya terlalu jauh membahas ini ada pertanyaan selamat pagi pak iya iya gimana izin bertanya pak saya rian yang 9 iya oke nanya pak rian yang tadi terkait contoh yang model AR1 itu kan dapat dibilang epsilon t nya saling bebas dengan x t min h itu bagaimana menentukannya pak ya soalnya tadi masih agak bingung itu aja oke saya balik dulu yang yang ini ya yang di contoh AR1 nya itu pak oke yang ini yang ini yang ini ya iya pak oke maksudnya menentukan gimana maksudnya kan itu tiba-tiba iya oke baik baik saya ulangi ya untuk yang disini tadi saya perhatikan dulu ini ya jadi syarat disini untuk autoregressive nah disini saya tegaskan lagi tapi epsilon t dan x t minus x t minus x t minus 2 dan x t minus h itu saling bebas secara umum nah disini mungkin agak sedikit 6 minggu maksudnya t minus h bebas saling umum kan maksudnya 0 kan gitu ya yang ini ya pertanyaannya tadi ya mungkin ya saya akan coba jawab yang ini ya oke jadi disini satu-satunya kemungkinan yang dia tidak sesuai dengan asumsi tadi saya balik dulu ya hanya saling bebas dengan epsilon t minus x t minus 1 x t minus 2 oke jadi saya akan tulis asumsi itu disini jadi epsilon t versus x t minus 1 dan seterusnya sampai x t minus nah disini mungkin simbolnya x t minus h gitu ya hanya berapa kan gitu ya oke disini hanya tidak saling bebas hanya dengan epsilon t dan x t seperti yang saya sudah contohkan tadi tidak nilainya 0 nah disini hanya pada saat h sama dengan 0 ini akan ada nilainya bukan ada nilainya maksudnya ini akan ditambah plus ekspektasi dari epsilon t x t kan nah ini yang kebetulan kalau sudah kita hitung tadi sama nilainya adalah sigma kuadrat itu ya sigma kuadrat selain dari itu nilai ini sama dengan 0 untuk h tidak sama dengan 0 untuk h tidak sama dengan 0 jadi untuk apa namanya jadi saya tulis disini untuk h tidak sama dengan 0 23 23 23 maksudnya gamma h gamma h yang akan terjadi begini nah itu dia oke udah itu maksudnya apakah sudah jelas baik pak terima kasih pak sudah ya oke ya terima kasih ya baik ya oke nah tadi kita membicarakan model autoregressive sebagai suatu proses yang kita lihat itu apa namanya akan stasional kalau pi nya antara minus 1 sampai 1 nah bagaimana kalau sekarang kita membuat suatu proses autoregressive tetapi pi nya itu lebih besar dari 1 agama pi lebih besar dari 1 nah proses ini yang saya katakan dari awal tadi pada saat awal ini saya katakan ada suatu proses yang tergantung pada masa depan nah itu dikatakan suatu proses explosive explosive itu maksudnya seperti apa nah proses ini secara harfiah artinya nilai waktu menjadi sangat besar explosive meledak kayak orang meledak jadi membesar tanpa ini lebih tak beringat gitu ya jadi artinya kita membuat ini apa namanya pi pangkat j pi pangkat j ini naik tanpa batas sebelumnya j menuju tak beringat dan artinya itu tidak kompergen nah jadi gini misalnya R1 adalah begini jadi dari R1 kan tadi saya mengatakan R1 sama dengan pi Xt minus 1 plus epsilon t jadi sekarang kita tambahkan 1 Xt plus 1 sama dengan pi gali Xt kan tambah 1 jadi saya tulis aja plus 1 minus 1 plus epsilon t plus 1 oke seperti itu nah sekarang kita lihat jadi kalau kita lakukan ini jadi saya bawa sekarang Xt ini kan sama dengan ini ya model ini jadinya ini sama persis plus 1 minus 1 oke sekarang ini saya bawa ke kiri ini saya bawa ke kanan agar sesuai dengan ini tadi ya pakom dari AR gitu ya Xt sama dengan kalau AR 1 kita definisikan sebagai ini tadi kan P Xt minus 1 plus epsilon nah hanya saja bedanya apa bedanya adalah nanti kita lakukan trik lihat disini sekarang jadi ini sekarang 43 ya sama 43 ini saya pindah ini ke kiri P kali Xt saya pindah ke kiri Xt ini saya pindah ke kanan jadi begini Xt nah karena Xt pindah ke kiri tidak hanya berbekal Xt aja tapi ada P kan P Xt jadi pindah ke kiri sekarang menjadi ini saya bagi P seperti P jadinya ya ke kanan jadi epsilon T plus 1 juga ke bagian P P pangkat minus 1 atau seperti P seperti ini oke oke apa yang terjadi ini kita lanjutkan langkah pertama ya oke oke atau gini apa namanya sama saja sih saya pindah ke kiri atau ininya langsung saya taruh di kanan jadi gini hanya trik biasa aja di ininya saya pindah ke kiri jadi sama saja sih sebenarnya Xt plus 1 dikurangi epsilon T plus 1 sama dengan P Xt gitu tadi ya atau kalau saya pindah ini akan menjadi negatif dari minus P jadi negatif seperti P nya saya pindah jadi sama saja saya rasa kalian tidak sulit memahami ini oke P pangkat minus 1 kali ini nah sekarang ini kita terapkan lagi lakukan rekursi terapan ini rekursi lagi ya berarti P pangkat minus 1 Xt plus 2 jadi ini kita lakukan trik seperti yang kita lakukan tadi yang ini ya bawa ke kiri gitu ya atau kita menggunakan analogi ini akan menjadi sorry Xt plus 1 aja ya bukan seluruh ini aja akan menjadi ini oke ini masih ya nah kita lanjutkan lagi kita dapat Xt plus 2 ini kita kelompokkan ya minus P pangkat minus 1 epsilon epsilon ini dan seterusnya kita lanjutkan ini akan kita perleh ini nah P pangkat minus H Xt plus H minus sigma I sama H minus 1 plus P pangkat minus ini jadi kalau kita lanjutkan akan kita perleh ini oke nah bagaimana kita lanjutkan literasi terus menerus banyak halangkah karena ini ya kita akan perleh model ini nah model ini adalah model stasioner juga nah sini poinnya model ini stasioner nah tetapi ada 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 tetapinya model ini tidak berguna karena kita mengetahui masa depan untuk mempredisi masa depan gitu itu poinnya jadi kalau kita lihat ini saya ingin mempredisi Xt plus 1 harus saya tahu masa depan dulu gitu poinnya ya itu yang menjadi masalah disini jadi mengetahui masa depan ingin mempredisi masa depan dengan mengetahui masa depan kan tidak bisa karena kita punya hanya data masa lalu gitu ya jadi tidak bisa jadi itu masalahnya disini model inilah yang disebut dengan model eksplosif kenapa karena tadi karena proses tidak bergantung pada masa ketika proses tidak bergantung pada masa depan dengan P tadi lebih kecil dari satu maka proses dikatakan kausal AR yang sebelumnya kita bahas ya itu disebut dengan model kausal nanti akan lebih jelas lagi dengan materi kausal dan invertible ya jadi asalkan model itu tidak tergantung pada masa depan maka model AR itu tidak disebut dengan model AR yang kausal nanti akan ada dua istilah AR itu berhubungan dengan konsep kausalitas jadi kausal MA ini akan berhubungan dengan model nah sekali lagi saya ingin menegaskan model ini adalah model yang tergantung pada masa depan jadi ini tidak tidak kausal jadi nanti apa secara kausal ada lagi yang lebih kita belajar nanti persamaan akar-akar karakteristik dan seterusnya seperti itu baik jadi ini adalah contoh dari waktu yang tidak tidak kausal tidak kausal ini tidak tidak kausal atau kalau saya Indonesia kan kausal jadi kausal itu oke jadi syarat AR kausal adalah ini nanti nanti kita pelajari lebih detail ini oke nah sekarang saya bahas model AR yang lebih tinggi yaitu model AR2 nah seperti hanya model AR1 model AR2 kita tinggal kembangkan dengan menambahkan P2 XT minus 2 dengan tadi syaratnya PP tidak sama dengan 0 jadi untuk mengatakan AR2 ininya tidak boleh sama dengan 0 nah nanti saya perlu kasih catatan juga bahwa satu model XT hanya dinyatakan begini hanya saya pakai coefficient ini XT minus 1 XT minus 2 tidak ada XT minus 1 nya ya ini juga adalah AR2 kenapa? karena tadi saya ARP itu PP itu tidak boleh sama dengan 0 jadi kalau saya mengatakan AR2 jadi P2 kalau saya tuliskan P2 ini ini tidak boleh sama dengan 0 masalahkan tidak boleh sama dengan 0 itu adalah AR order P nah kalau cukup 1 coefficient tidak perlu ada index di bawahnya jadi kalau lebih dari 1 kita tambahkan index nah kalau tadi kita tidak menuliskan index hanya ada 1 P saja pada model ini pada model AR1 tadi ini jadi kalau sekarang lebih dari 1 kita perlu tambahkan index jadi seperti ini P1 XT minus 1 plus P2 XT minus 2 plus Epsilon T sekali lagi ini diasumsikan ya asumsikan Epsilon T saling bebas dengan ini XT minus 1 XT minus 2 dan seterusnya tapi tidak dengan XT oke XT minus 1 XT minus 1 dan seterusnya tapi tidak dengan XT ya nah nanti kita membahas kestasioneran ini kita akan menggunakan polinomial karakteristik nanti pada saat persamaan beda jadi polinomial karakteristik itu mirip dengan persamaan beda ini ya tadi cara mengerjakannya jadi nanti dibawa ke kiri jadi ini Z ini Z itu hampir mirip dengan sifatnya B tadi ya backward jadi Z akan membuat ini ya cuma disini kita berubah dengan akar nanti ya ini lebih detail nanti pada materi persamaan beda dan difference ya jadi PZ sama dengan ini nanti 1 minus P1 Z kali minus 1 P2 jadi dimana tadi jadi XT ini ya dikurangi karena kalau AR yang sebenarnya lebih tinggi tidak bisa menggunakan konsep yang tadi jadi harus ada konsep yang apa namanya diperluas yang berbeda ya XT jadi tadi ini ya misalnya P1 X X T minus 1 minus P2 X T minus 2 sama dengan epsilon Z epsilon T ini kita kalau Z juga berdengkar laku seperti ini maka kita bisa tulis apa jadi P1 1 minus P1 cuma disini B mungkin lebih gampang kalau saya katakan begini B kali seperti B XT begini ya nah mungkin lebih gampang begini jadi PZ minus P2 Z kuadrat jadi ini B kuadrat ini ya Z kuadrat jadi mirip seperti ini ya saya tulis begini aja biar lebih mudah pemahamannya nanti B XK XT gitu jadi kita selesaikan ini ini namanya persamaan karakteristik ini ya kita samakan dengan 0 nanti oke nah begitu karena epsilon T disaksikan selanjutnya bebas maka kita akan menggunakan penolak karakteristik seperti ini bisa sama dengan ini dan persamaan karakteristik ini kita samakan dengan 0 ini adalah rumus kuadratif yang kita kenal sebagai rumus ABC meskipun disini tidak ada ABC nya ya rumus ABC gitu kan ABC ya jadi solusinya adalah ini jadi untuk kuadrat kita balik aja minus P2 Z kuadrat minus ini ya minus P1 Z plus 1 C nya ini B nya ini A nya ini kan gitu ya akar dari ini adalah ini jadi minus minus B plus minus akar B kuadrat minus 4 C per 2 A kan yang kita kenal jadi akar yang adalah ini P1 plus minus akar ini dibagi 2 akar P2 kemudian kondisi keselan akan dicapai apabila dipenuhi ini jadi karena P1 dan P2 itu harus memenuhi lebih kecil dari 1 maka akan terjadi P1 plus P2 lebih kecil 1 dan P2 dikurangi P1 lebih kecil 1 dan P2 lebih kecil 1 oke nanti saya akan bahas lagi ini ya karena cukup panjang ini jadi tetapi bagaimana kondisi kestasioneran ini bisa terjadi kondisi kestasioneran ini akan terjadi apabila kondisi ini ketiga jadi dengan menjelaskan akar-akar tadi nah akar-akar ini harus berada di di luar akar unit 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 itu akar 1 kenapa harus dihindari 1 jadi kalau pada saat 1 saya akan memberikan ilustrasi jadi pada saat ini tadi kita nyatakan seperti ini Xt-1 sama dengan epsilon t jadi jadi epsilon t 1 minus p kalau kita gunakan z gitu ya tadi sama dengan epsilon t ini sama dengan 0 jadi atau mungkin jangan ke z dulu saya benar tadi kan kita tulis ini B Xt sorry ini tadi ya kali 1 Xt minus B Xt sama dengan Xt oke seperti itu jadi ini kita bisa tulis sebagai Xt ini kita bisa tulis seperti ini sebenarnya 1 minus kalau kita bawa ke kanan sekarang ini gitu nah ini tidak akan menemukan solusi apabila p nya sama dengan 1 atau kalau lebih mudah kita nyatakan tadi sebagai Z jadi yang ini kita sebut dalam polinom tadi adalah 1 minus ini Z kalau kita samakan dengan 0 seperti ini tadi kalau cari akarnya 0 maka akan ada apa namanya ya disini tidak boleh P nya sama dengan 1 akan kalau 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 P nya nanti sama dengan 1 akan terjadi pembagian dengan 0 jadi salah satu sarannya seperti jadi harus berada di luar akar unit artinya akar 1 misalnya P1 P2 adalah akar dari ini yang ini tadi ya kalau polinom karakteristinya kalau kita nyatakan dalam bentuk backwards seperti ini sama saja seperti tadi konsepnya 1 minus P1 kali B minus P2 kali B kuadrat sama dengan 0 atau kivalen dengan ini kita nyatakan kalau kalikan negatif seperti ini maka B1 dan B2 menyuduh akar ini atau ini yang ini tadi kita pecah ini atau ini jadi kalau ini adalah akar dari maka kita bagaimana kita mencari solusi artinya B1 dan B2 ini yang menjadi akar dari ini bagaimana solusi yang kita bisa proles sehingga nanti kita proles kondisi untuk P P1 dan P2 arahnya nah disini caranya adalah di balik jadi seper B1 sama dengan ini disini hanya seper B1 adalah seper dari ini dikalikan sekawan dari ini sekawan dari ini jadi minus P1 kali minus nah ini akar dari P1 kuadra plus 4 P2 kemudian ini juga sekawannya seper B2 sama dengan minus per B1 plus gitu ya akar dari P1 kuadra plus 4 P2 seperti ini dan kalikan ini kemudian ini 2 kali P2 dan seterusnya kalikan sehingga terpelah ini dan dengan cara serupa terpelah ini ya P1 kali ini kemudian kenapa kita membalik karena kondisi ini akan berakibat seper B1 lebih kecil dari B1 untuk I sama 1 dan 2 sehingga kalau kita kalikan seper B1 kali seper B2 agak mutlak jadi kalikan ini perkalian dari ini tadi ini dan ini akan menghasilkan P2 yang lebih kecil dari 1 kemudian mengingat seper B1 itu lebih kecil harus lebih kecil dari 1 maka seper B1 plus seper B2 itu akan pasti lebih kecil dari B2 dari mana jadi dari seper P1 lebih kecil dari 1 dan seper B2 lebih kecil dari 1 kalau ini kita jumlahkan berarti seper B1 plus seper B2 lebih kecil dari 2 kalau kita ambil agama mutlak tadi dan menggunakan siapa-siapa akan berlaku ini sehingga agama mutlak B1 akan lebih kecil dari 2 oke nah kemudian apa jadi agar stasioner harus berlaku sifat minus 1 lebih kecil dari B2 lebih kecil 1 dan minus 2 lebih kecil lebih kecil lebih kecil 2 atau B1 lebih kecil berada pada ini tadi dan B2 berada pada ini solusi dan ini apa kalau akarnya real maka kita peroleh P1 kuadrat plus 4 P2 itu akan lebih besar sama dengan 0 dan syarat ini seperti P1 itu akan lebih kecil 1 untuk I sama 1 dan 2 dan itu terjadi apabila ini minus 1 lebih kecil dari ini P1 dikurangi akar dari P1 kuadrat plus 4 P2 lebih kecil dari P1 plus akar dari P1 kuadrat plus 4 P2 lebih kecil 1 ini untuk syarat yang tadi jadi syarat ini oke kemudian kemudian yang atau yang kedua syarat yang kedua adalah ini minus 2 lebih kecil dari P1 minus akar dari ini P1 kuadrat plus 4 P2 lebih kecil dari P1 plus akar dari P1 kuadrat plus 4 P2 lebih kecil 2 artinya kalau kita atur lagi persamaan ini akan terjadi apabila minus 2 lebih kecil ini dan P1 lebih kecil dari ini jika dan hanya jika ini dipenuhi kita sehingga terakhir kita peroleh lebih kecil dari P1 P1 yang ini adalah P2 oke nah sehingga syarat kesenagaan nanti untuk AR2 adalah ini ada P2 dari P2 di P2 dan di di antara minit sampai 1 baik saya rasa kalian perlu mempelajari lagi nanti bagaimana mungkin perlu membahas lagi ini silahkan baca dulu nanti kalau ada pertanyaan nanti masih ada waktu minggu depan kita bahas lagi oke jadi ini adalah salah satu syarat kestasioneran untuk AR2 AR2 jadi kalau AR2 koefisien yang masing-masing bunuhi maka proses adalah stasioner oke nah ini ada salah satu contoh model dari waktu yang saya berikan tadi adalah ini oke baik ya ini proses ini ini proses ini ya saya pikir kita oke saya ingin ya nanti kalian apa namanya menggunakan cara yang tadi bisa menunjukkan ini ya silahkan nanti dicoba ini silahkan coba kalau di kelas nanti waktunya cukup silahkan coba nanti kalian bisa posting nanti saya buatkan forum kalau mau coba ini dulu ya coba coba ini dan posting di forum nanti saya buatkan untuk forum di Yowasa silahkan coba ya jadi saya akan mencoba untuk melihat ini jadi saya terima kasih kalau ini adalah R2 juga bagian apa ini saya ya baik silahkan kalian nanti coba ya jadi saya sarankan kalian posting di Yowasa nanti oke jawabannya sih ya jawabannya cuma hitung ini dan ini ya ya file presentasi ini sudah saya upload beberapa minggu yang lalu tanggal 14 kalau kalian lihat di situ silahkan nanti ini sendiri nanti anotasinya juga akan saya upload ya kalau kalian perlu nanti untuk ini kalau kalian perlu lihat videonya juga silahkan nanti kalau mau dibaca lagi apa dipelajari lagi oke jawabannya ya tapi nanti kalian coba hitung ya oke nah tadi ada dua pelajaran penting yang sudah kita pelajari satu pertama kita menggunakan teknik iterasi mundur ya dan ini juga kita gunakan untuk menggunakan suatu proses misalnya stasioner atau tidak ya terutama misalnya pada model random walk gitu ya nah teknik iterasi mundur ini untuk mendapatkan solusi stasioner pada model AR1 bekerja dengan baik pada P sama dengan 1 tetapi untuk order yang lebih tinggi itu tidak berhasil tidak 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 bisa makanya tadi kita menggunakan teknik yang berbeda tapi saya akan review lagi disini lihat kembali model AR1 dalam bentuk operator jadi seperti ini ya saya rasa semua orang sudah paham sekarang jadi PB tapi saya akan tetap tulis karena ini kadang-kadang notasi yang mungkin tidak familiar atau mungkin masih membingungkan ya PB ini sama dengan 1 minus B dalam hal ini P untuk AR1 seperti ini untuk AR2 nanti P1 B1 minus P2 B kuadrat dengan PB sama dengan 1 minus PB dan P antara ini minus 1 sampai 1 atau agama tapi B kecil 1 kemudian kita lihat kembali bahwa XT sama dengan I sama dengan 0 sampai P P I Y T minus C kalau kita tuliskan kembali dalam model proses ini kita sudah membahas daripada awal bahasan pada jam pertama awal kuliah dengan contoh seperti ini XT sama dengan Psi I Epsilon T minus EI kita buat sekarang definisi sebagai ini lihat disini ada ini kita bisa menggunakan apa gunakan atau definisikan operator seperti yang sama dengan yang P tadi kita gunakan C sekarang Psi B seperti ini I sama dengan 0 sampai kita beringat Psi I kali B pangkat I sama seperti ini tadi ya Psi I kali B I Psi 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 kali B jadi sama aja dengan tadi Psi 1 kali B minus Psi 2 dan seterusnya gitu ya dengan Psi B sama dengan ini Psi I sama dengan 0 sampai Tampingan Psi I kali B pangkat I dengan Psi I sama dengan P pangkat I nah sekarang nah sekarang andai kata kita tidak tahu bahwa misalnya Psi I sama dengan P pangkat I ya kita bisa substitusikan Psi B epsilon T ke persamaan 73 ini pada 73 ke 71 yang ini tadi ya untuk mendapatkan ini P B kali Psi B epsilon T sama dengan ini jadi disini ini kita ganti dengan tadi apa ini C B kali epsilon T C itu ya jadi ini oke kalau kita ekspansikan jadi ini tadi 1 minus P B nah coba bedanya P B nya ini jadi kalau ini P B nya 1 saja 1 minus B ya ini ini tadi adalah P B ini adalah apa tadi C ini tadi ya C B karena C B nya tadi dan seterusnya disini ya ini definisinya tadi F C kali ini F C kali ini dan seterusnya oke nah kalau kita atur lagi koeficien persamaan pada 75 ini 1 plus jadi kita kalikan ya kalikan ekspansikan kalian kan biasa dan kita arahkan ke bentuk seperti tadi 1 ada B B kuadrat dan seterusnya ya maka kita memperoleh apa ini koeficien koeficien ini akan membentuk sesuatu gitu ya membentuk sesuatu seperti ini jadi kalau kita atur ulang seperti ini B harus sama dengan karena ini apa agar terjadi ini apa namanya karena ini sama dengan 1 oke perhatikan ya ini mungkin agak sedikit tricky disini ini B sama dengan ini sama dengan 0 kalau kita terapkan disini apa namanya tadi ini ya koeficien pada persamaan 74 ini ya jadi disini kita perhatikan disini kalau kita coret epsilon T nya ya mungkin lupa saya jelaskan tadi jadi C B kali T B kali C B itu sama dengan 1 gitu maksudnya yang ini ya oke ini sama dengan 1 oke ekspansikan kemudian seperti ini nah sekarang agar ini sama dengan 1 berarti ini ini harus sama dengan 0 karena nah satu-satunya penyebab ini sama dengan 0 adalah apabila ini sama dengan 0 jadi C1 dikurangi P sama dengan 0 C2 kali ini sama dengan 0 kemudian ini sama dengan 0 dan seterusnya sampai ini kalau kita selesaikan persamaan ini secara umum kita akan proler C1 sama dengan P dari sini C1 sama dengan P kemudian apa P C2 sama dengan C1 kali P sama dengan apa C kali sorry P kali P sama dengan P kuadrat gitu ya dan seterusnya kita proler ini dan seterusnya kita akan proler selusimum berbentuk terpotong di sini nanti kita akan proler apa C kalau kita lanjutkan sebanyak ini C I itu akan sama dengan C I minus 1 kali P yang ini akan sama dengan P pangkat apa P pangkat I gitu ya kalau kita lanjutkan segi P si H maka akan menjadi P yang akan proler sesungguh jadi ini terpotong silahkan lihat ya jadi caranya sama dengan tadi tapi ini namanya pendekatan persamaan beda atau difference difference equation ini adalah analogi dengan persamaan diferensial tapi pada kasus diskret gitu ya seperti itu prolesi umum seperti ya silahkan lihat yang umum terpotong disini saya lupa ngedit lagi oke alternatif cara yang melakukan adalah melakukan sebagai kalau ini kita nyalakan seperti ini kalikan ke dua sisi dengan operator B si B si plus maka ini ya B dan sisikan operator ini ada gitu ya maka kita bisa bentuk ini seperti ini jadi kalikan pengalinya tadi adalah ini oke ini akan menjadi 1 ya infasnya di XT dengan si B si infas B sama dengan 1 jadi kalau tadi 1 minus ini kan definisinya kan ini kalau ini definisinya adalah 1 plus B B plus 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 dan sisinya kita bisa bentuk seperti ini ya sekarang kita misalkan polinom ini dan binang kompleks ini si P lebih ke 1 maka kita bisa bentuk P plus Z sama dengan seperti ini 1 minus P Z sama dengan 1 plus ini adalah direct geometri asalkan Z nya lebih kecil atau sama dengan 1 kita bisa ekspansikan sehingga apa namanya bentuknya akan menjadi ini sehingga dengan cara serupa nanti itu adalah teori untuk mengatakan ini kemudian untuk AR 1 AR 2 kita bisa gunakan triknya AR 1 jadi XT XT sama dengan P1 P1 XT minus 1 plus P2 XT minus 2 plus Epsilon T oke oke sekarang apa kalikan X T plus H XT sama dengan P1 kali X T plus H XT minus 1 plus P2 XT plus H XT minus 2 plus Epsilon T kali X T plus H oke baik coba perhatikan pastikan kalian paham dengan disini ya saya tinggal sebentar ya set X X Y X X Terima kasih. 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 XT XT tadi kita kita kalikan XT plus H kemudian kalikan XT sama dengan ini P1 XT plus H XT minus 1 plus P2 kali XT plus H XT plus H kali XT minus 2 dan ditambahkan ini XT plus H untuk ini H sama dengan 1 jadi kecuali H sama dengan 0 disini disini tidak akan sama dengan 0 jadi ini kalau kita ambil sekarang ekspektasi dari ini yang saya tulis di sini kalau kita ambil ekspektasi ini juga kita ambil ekspektasinya kita ambil ekspektasi dari ini juga ekspektasi dari ini ini berdasarnya adalah gamma H sisi waktu antar ini adalah H ini juga sama gamma gamma H minus 1 sisi waktunya H minus 1 kemudian disini gamma H minus 2 ini 0 untuk H 1, 2, dan selanjutnya untuk H sama dengan 0 ini tidak 0 ya oke ini kemudian ini adalah persamaan rekursif ya persamaan ini nanti disebut dengan persamaan Yule Walker kemudian kita bagi ini kalau ini kita bagi dengan gamma 0 ya gamma 0 kita bagi dengan gamma 0 ya oke kalau kita bagi gamma 0 nanti gamma 0 nya adalah positif kan kita peroleh Rho H kemudian ini Rho tinggal diganti gamma menjadi Rho jadi sekali lagi persamaan yang pada persamaan 88 dan 89 sebenarnya persamaan Yule Walker ya kemudian untuk H sama dengan 1 ya bagaimana jadi tinggal masukkan saja kita akan peroleh dan kita tahu bahwa Rho 0 pasti sama dengan 1 Rho 0 ini pasti sama dengan 1 sesuai dengan definisi gamma 0 dibagi gamma 0 berapapun gamma 0 nya ya ini adalah definisi pasti sama dengan 1 kemudian kita juga menggunakan sifat bahwa fungsi auto korelasi dan auto kovariens varian adalah fungsi genap jadi Rho H itu sama dengan Rho minus H jadi Rho minus 1 sama dengan Rho 1 jadi itu salah satu alasan kenapa kita tidak perlu menghitung auto korelasi untuk lag yang negatif gitu kan jadi cukup yang positif saja nanti sama untuk yang proses stasional oke jadi Rho sama dengan 0 Rho 0 sama dengan 1 Rho minus 1 sama dengan Rho 1 sehingga kita peroleh Rho 1 disini kalau kita masukkan 1 Rho 1 sama dengan Rho 1 disini 1 berarti Rho 0 gitu ya plus P1 jadi P2 kali Rho 1 disini 2 minus 1 jadi P1 kali Rho Rho 0 sama dengan 1 Rho 0 sama dengan Rho 0 plus P2 plus P2 kali Rho 1 sehingga dari sini kita bisa peroleh selusi untuk Rho 1 ya Rho 1 Rho 1 dikali 1 minus P2 bawa ke kiri Rho 1 ini akan sama dengan P1 dikali Rho 1 dengan cara yang sama kita bisa hitung Rho 2 Rho 2 ini akan sama dengan P1 kali Rho 1 plus P2 kali Rho 0 Rho 0 pasti 1 ya gitu ya nah kalau kita selesaikan kita akan peroleh solusi ini persamaan 90 P2 kali 1 minus P2 kemudian ditambah P1 kuadrat per 1 minus P2 oke sehingga dengan demikian kita akan memperoleh solusi untuk masing-masing ini ya Rho 1 Rho 2 ini kita bisa lanjutkan sebagai untuk Rho H akan melaksana apa namanya kita menggunakan solusi rekursif seperti ini oke nah jadi nilai untuk Rho yang lain kita peroleh dengan solusi rekursif pada persamaan 8 89 yang ini oke yang ini bagaimana dengan varian secara model AR2 jadi AR2 bagaimana kita kita memperoleh jadi tinggal masukkan ini AR2 ini gamma 0 ini tadi ya bisa dilakukan dengan ini jadi kalian coba nanti seperti ini gamma 0 sama dengan itu P1 kuadrat plus P2 kuadrat kali gamma 0 plus ini 2 kali P1 P2 gamma 1 plus epsilon sigma kuadrat epsilon jadi ini dari sini yang tadi ini bisa digunakan gamma 1 sudah kita hitung jadi ini P1 P2 dari sini nanti gamma 0 gamma 1 gamma 2 kita bisa hitung dari sini yang 0 bisa dari sini atau langsung dari ekspektasi ini covariance dari XT XT kita bisa juga sama tapi disini hitung dulu yang XT nah sehingga kita peroleh ini dan gamma 0 nya adalah ini kalian bisa coba dulu nanti kalau aku rancas nanti saya bisa ini jadi agak panjang kalau kita oreka disini tapi inilah gamma 0 nanti saya coba oke biar kalian juga mencoba ini sehingga gamma 0 diperoleh nah inilah plot auto korelasi terhitung masing-masing P1 P2 nah ini saya perusaha lagi dikit jadi ini adalah untuk P1 positif P2 juga positif ini kalau P1 positif P2 negatif seperti ini ini kalau P1 positif sorry P1 negatif P2 positif kemudian P1 negatif P2 negatif oke apa yang kira-kira kita bisa lihat dari Pak Acap ini jadi ada script yang untuk ini kalian bisa coba nanti saya posting scriptnya apa yang kita bisa lihat ternyata disini koefisien kalau kita lihat P1 itu dominan kita lihat aja disini oke bagaimana saya tahu dia dominan jadi kalau tadi kita kan melihat untuk R1 kan begini untuk P positif kemudian negatif yang negatif alternatif ya atau berosilasi satu negatif begini ya oke baik seperti itu ya kemudian kalau kita lihat ternyata kalau positif begini pakai negatif ini untuk AR AR 1 ya kan seperti itu ya kemudian apa jadi kalau kita lihat ini adalah AR 2 oke AR 2 nah pada AR 2 milik atau plot ACF atau korelasi yang secara teori disini masih teori ya ini teorinya begini kalau kita lihat tergantung pada koefisien P1 kalau positif akan seperti ini jadi P2 nya tidak terlalu berpengaruh disini ya ingat disini tidak asal ya asal P1 yang berapa tapi syaratnya tadi apa jadi syarat agar kita memperoleh ini yang stasioner adalah ini tadi yang sebelumnya adalah seperti ini yang tadi sudah saya bahas jadi dia harus memenuhi ketiga sifat ini jadi ini ya ini ditambahin kurang dari satu ini dikurang ini kurang dari satu dan ini P2 nya antara ini asalkan dipenuhi ini maka AR adalah AR yang kita perlalu adalah stasioner ya seperti itu oke nah disini saya balik lagi ke sini jadi seperti ini ya oke kemudian beberapa kasus jadi ini P1 positif jadi semuanya plot ininya kalau kita lihat tergantung ini koefisien P1 ini yang dominan P1 negatif P2 disini P1 ini kita bisa cek apakah ini berlaku juga untuk yang lain ini juga P1 apakah tergantung magnitude ini nah pada kasus ini kita lihat begitu jadi P1 yang dominan disini P1 0,7 dan ini gitu nanti kita bisa coba untuk yang lain apakah begini juga itu menarik untuk kita pelajari lagi yang mana yang dominan jadi artinya terlepas dari tanda P2 yang negatif ternyata P1 plotnya mengikuti ini yang tadi gitu nanti kita coba untuk yang lain kalau mau oke nah itu tadi untuk yang ini apa namanya untuk ARP juga sama prosesnya cuma ini diperluas jadi XT sama dengan ini polinom karakteristik AR nya seperti ini 1 minus P1 Z minus P2 Z dan seterusnya sampai P P Z P dan persamaan karakteristiknya adalah seperti ini oke agar sesioner salah syarat perlunya bukan syarat cukup adalah ini agar sesioner seperti ini oke P1 plus P ini lebih kecil dari 1 ini syarat gitu sehingga kalau kita kembangkan lagi seperti tadi jadi maka ROH ini kita menyelesaikan persamaan tipe U walker seperti P1 ROH minus 1 P2 ROH minus 2 dan seterusnya sampai dan menggunakan sifat-sifat ini jadi disinilah peranan fungsi genap pada korelasi jadi ROH 0 sama dengan 0 ROH minus 1 dan seterusnya kita peroleh ROH 1 ini kita masukkan disini akan peroleh ini semacam matrix nanti kalau kita cari cari solusinya ini jadi mendapatkan bersamaan umum your walker seperti ini ROH 1 sama dengan P1 plus P2 dan seterusnya P1 kali ROH 1 P minus 1 kemudian ROH 2 sama dengan P1 kali ROH 1 plus P2 kali P3 kali ROH 1 dan seterusnya sampai kita peroleh ini ROH P dan kalau kita cari hitung ini hanya untuk epsilon T kali XT itu tidak sama dengan 0 akan sama dengan 5 korelat epsilon seperti ini dan berlaku untuk ARP seperti ini sehingga gamma 0 kita bisa kalikan jadi kita peroleh gamma 0 sama dengan ini jadi rekursif solusi rekursif gamma gamma P1 kali gamma 1 dan P2 kali gamma 2 dan seterusnya sampai ini nah kalau kita gunakan sifat ini ROH sama dengan gamma 0 kita peroleh gamma 0 akan seperti ini jadi kita kelompokkan nah disini kita lihat gamma oh ini bukan gamma 0 ROH sebenarnya sorry salah ini ROH 0 ya ROH 0 gamma 0 oh ya benar ikut dibagi gamma 0 ya di gamma 0 sama dengan ini ya gamma 1 minus biru ya oke baik saya pikir saya stop dulu ini sudah terlalu banyak jadi saya yakin banyak pertanyaan nanti kalian ini nanti saya saya masih bisa nanti kita lanjutkan sisanya untuk minggu depan tapi hari ini saya ingin membahas kelas karena latihan yang saya bilang di kelas jadi saya sudah upload saya akan sharing dulu biar memperjelas saja latihan di kelas dan nanti saya menjelaskan PR oke oke ini adalah latihan kelas yang saya suruh kalian dan terima kasih kepada beberapa orang yang sudah berpartisipasi jadi saya tahu dimana bagian yang perlu saya jelaskan dimana bagian lain yang mungkin sebenarnya kalian sudah paham dengan baik oke jadi kalau kalian menemukan ini apa namanya ada yang salah dengan jawaban ini atau ada salah ketik atau apa silahkan ini kirim ini atau ya dengan ini jadi selalu saya berikan kesempatan kalian untuk ini jadi gunakan kesempatan ini dengan baik oke jadi bisa ke ini ya ada lain lagi tapi ini kayaknya sudah lumayan banyak ada lain juga saya gak pernah menggunakan lain tapi ini juga bisa kalian email ya atau posting di forum jadi posting mungkin lebih aman ya ini sudah saya jawab nanti saya buatkan posting itu nanti bisa saat ini extend kalau kalian perlu atau mungkin kalian tanya dulu bisa gak di email lagi oke atau kalau tidak cukup yang sudah ini aja oke baik untuk beberapa ini apa namanya jawaban latihan jadi mudah-mudahan kalian sudah lihat ini sudah saya upload beberapa hari yang lalu ya sesuai dengan janji saya pada akhir minggu pertemuan saya pertama akhir dari ini saya jawab ya oke jadi WT misalnya untuk yang latihan ya ini menyesuaikan nanti nomornya yang ini ya yang saya berikan jadi nomor latihan di kuliah kita lihat buah itu jadi WT adalah satu barisan untuk baca nomor bebas dengan latihan nol dari varian A, B, C, L, konstanta model dari waktu ini oke ya A misalnya XT sama dengan A plus B kali W0 nah disini kita akan melihat membuktikan apakah EXT itu bebas dari T kan gitu ya jadi disini karena W0 nya tidak ada indeks T jadi XT plus A akan sama dengan ini itu kunci yang harus kalian pahami dengan baik jadi ekspektasi dari ini A plus B W0 sama dengan ekspektasi dari A plus ekspektasi dari B kali W0 dan karena disini WT jadi WT digunakan normal saya gunakan normal 0 dan varian 5 kwadrat artinya E WT sudah jelas sama dengan 0 E dari WT kwadrat itu akan sama dengan varian jadi saya rasa tidak bisa jelaskan lagi ini akan sama dengan 5 kwadrat sama dengan karena min nya 0 gitu ini bebas dari T jadi syarat pertama kestasioneran sudah dipenuhi sekarang kita periksa apakah covariance antara XT plus A dan XT juga bebas dari T kemudian XT plus A adalah ini A plus B W0 lagi karena tidak ada indeks T jadi saya tegaskan tidak ada indeks T jadi W0 tidak berubah gitu ya oke sekarang kita hitung ini covariance ini nah ada banyak cara untuk menghitung ini kalian bisa menggunakan definisi dari ini jadi ekspektasi dari ini kalian hitung ada penjelasan saya di forum silahkan kalau yang mau baca-baca itu hak kalian untuk baca dan tidak baca silahkan kalau saya saya sudah jawab yang jelas ya beberapa pertanyaan karena pertanyaannya sama dan cara menjawabnya juga sama jadi berlaku untuk semua orang ya bagi yang salah atau ini jadi kalian bisa hitung juga dengan definisi jadi XT E XT plus A kali XT dikurangi E T plus A XT E sorry satu sisi segini aja ya disini apa namanya dikurangi ini dari definisi ini juga bisa dikurangi XT E XT tapi ini kan sama dengan 0 ya sudah sorry bukan sama dengan 0 sampai sama dengan A sama dengan A ini sama dengan A oke kalikan ini ekspansikan seperti yang kalian bisa jadi ini nanti akan muncul gitu ekspektasi dari 0 kali A plus B 0 ekspansikan kurangi nah itu alternatif kemudian ekspansi dari ini saya tidak lakukan ini silahkan jawabkan saya nanti hasilnya akan sama atau cara yang lebih smart dari ini adalah langsung dari definisi definisi yang satunya lagi mungkin lebih menguntungkan XT plus A dikurangi E XT yang kayak gini E XT plus A dikali XT dikurangi E XT nah kelebihannya dengan ini adalah kita tidak perlu menghitung ini lagi jadi karena langsung dikurangi minnya A maka XT dikurangi ini akan menjadi B jadi ini akan langsung ketemu nanti B W 0 ini juga akan menjadi B W 0 gitu ekspektasi dari ini lebih cepat gitu ya dan lebih cepat lagi menggunakan ini B W 0 sama dengan ekspektasi dari B kwadrat W 0 meskipun nanti dua-duanya sama hasilnya tapi ada yang lebih cepat ada yang lebih lama gitu aja tapi tidak semuanya berlaku ini akan lebih cepat ada juga ini yang lebih cepat gitu ya tergantung kalian harus coba-coba latihan yang mana yang lebih cepat gitu ya dua-duanya sama cuma hasilnya tergantung ketikian kita mana yang lebih sama ekspansi misalnya kwadrat jangan sampai ekspansi banyak jadi kalau bisa gunakan ini kalau minnya tidak 0 gitu ya kalau saya menggunakan sifat ini yang jauh lebih singkat hanya perlu 4 langkah jadi covariance dari ini covariance dari XT plus karena keuntungannya kenapa karena disini tidak ada WT jadi W 0 jadi ini menggunakan sifat covariance jadi COP jadi pelajari dengan baik sebat-sebat covariance COV XX ini sama dengan par X ini akan sama dengan jadi variance dari ini variance dari ini A dan B dari konsantra jadi akan hilang dengan sendirinya varian dari konsantra adalah 0 plus ini jadi bisa kalian tulis juga si var A plus var B W 0 plus covariance 2 covariance A B W 0 gitu jadi ini sama dengan 0 ini akan sama dengan 0 covariance tinggal ini saja oke seperti ini sehingga menjadi B kwadrat 5 kwadrat oke jadi saya menggunakan sifat ini sama dengan 0 CX sama dengan 0 C kwadrat X untuk suatu konsantra C kemudian ke variance ini oke sifat ini akan sering digunakan karena ini paling sering kita pakai ya kan oke berikutnya bagaimana dengan XT sama dengan W 0 cos CT jadi kita beriksa apakah ini bebas dari T jadi ekspektasi dari ini W 0 kali cos CT sama dengan cos CT kali ini konsantra ya keluar jadi disini bisa dikeluarkan disitu ya ekspektasi W 0 nah kebetulan disini min nya W 0 sama dengan 0 jadi CT nya tidak akan ada pengaruh karena dia sama dengan 0 tetapi kalau misalnya min nya tidak 0 1 bisa jadi cos CT jadi sudah jelas masih ada T jadi tidak akan tidak akan apa namanya tidak akan stasioner kecuali T nya adalah misalnya periode dari sini jadi 2 2P atau berapa jadi akan tereduksi tidak pengaruh T tapi secara umum akan tergantung T disini tidak nah sekarang jadi penyebabnya adalah perhatikan dulu karena W T nya min nya 0 dan varian 5 kawadat dan kebetulan normal oke sekarang kita bentuk kovarian X T plus A sama dengan W 0 kali cos CT plus A jadi T plus A nya ditambahkan pada T gitu ya menggunakan analogi jadi kalau ini ditambahkan T plus A disini jadi sama dengan W cos CT plus A nah kovarian dari X T plus A X T sama dengan kovarian W 0 kali cos CT plus A ini ya kali W 0 cos CT oke kovarian dari ini nah karena dia yang bukan yang bukan pepaca kita bisa keluarkan jadi kovarian dari saya menggunakan A X B katakanlah B A B Y gitu ya ini sama dengan A B kov X X Y jadi ini bisa kita keluarkan oke ini adalah konstanta disini oke jadi kovarian antara ini dan ini hanya ada dua tidak ada operasi penjumlahan disini jadi kov W W 0 W 0 ya sama dengan var W 0 sama dengan Sengkoda jadi ini cara yang paling singkat karena masih mengandung T jadi proses tidak stasioner oke ya saya rasa tidak ada yang mencoba menjawab ini tapi saya berikan ini yang mencoba menjawab ini yang di forum ya saya tidak tahu saya harap kalian mencoba menjawab meskipun tidak tidak ini ya seberapapun yang kalian bisa jadi saya biar bisa tahu dan satu-satunya hanya itu latihan soal banyak ini sehingga paham konsep kalau tidak itu ya sulit sih ya menurut saya oke ya tentu ada masalah lain ya saya pikir mungkin kalian jenuh atau apa ya gimana lagi tidak ada solusi lain dengan hanya mencoba ini dan dengan tetap bersemangat mencoba gitu ya dan saya juga tidak ingin terlalu banyak beban untuk ini jadi cukup yang perlu-perlu silahkan kalau kalian mau aktif sendiri posting saya akan jawab asalkan itu juga menjadi bukan PR yang kalian posting ya kalau kalian tidak posting bisa jadi itu jadi PR seolah ujian kan gitu ya oke itu itu bocoran dari saya mungkin ya baik jadi proses stasional karena masih ada T kecuali T-nya misalnya 2P berapa gitu ya tapi serama tidak ada asumsi itu berarti ini ada indeks waktu jadi masih ada T jadi dia tidak stasional untuk WT dan WT-1 seperti apa jadi sama dengan tadi triknya ekspektasi WT nah disini karena saling bebas WT-nya WT dan WT-1 sudah bebas kita bisa urai menjadi dua WT dan WT-1 jadi 0 dan 0 oke bebas dari T kemudian XT plus H WT plus H plus WT plus H minus 1 ya kan kita hitung sifat covariance 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 XT plus 1 dan XT adalah ini oke secara umum berlaku begini dan ini ya kita lihat kasus berkasus untuk H sama dengan 0 jadi kalian boleh tulis H sama dengan 0 agak mungkin H sama dengan 0 saya anggap itu tidak masalah jadi untuk H sama dengan 0 covariance XT XT harus sama dengan var var XT covariance XT 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 kuadrat ya ini XT kuadrat minus XT XT ini pasti sama dengan 0 XT kuadrat ini dikuadratkan jadi WT kuadrat kali WT minus 1 kuadrat nah ini tidak jangan diurai lagi karena dia sudah membentuk momen kedua jangan dipecah-pecah menjadi gini ya ET kali EWT tidak bisa dipecah berkumpul menjadi jadi kali E WT minus 1 kali EWT jadi ini tidak benar jadi tidak bisa yang dipecah adalah kuadrat momen keduanya jadi EWT kuadrat saling bebas dengan EWT T minus 1 tetap saling bebasnya T dan T tapi bahwa ini membentuk momen kedua jangan diurai lagi ini kan sama dengan 0 selalu jadi tidak pernah mendapatkan kovarian nanti selalu 0 salah berarti ya jadi yang diurai adalah ketika sudah terbentuk momen kedua baru diurai kalau terbentuk begini uraikan yang membentuk momen kedua jadi EWT kuadrat kali EWT minus 1 kuadrat simu kuadrat kali simu kuadrat adalah simu pakaian 4 oke kemudian untuk hal lebih besar 0 atau positif jadi kovarian XT ini jadi kita gunakan definisi disini kovarian XT plus A ini ini akan selalu sama dengan 0 karena jadi perkalian ini 0 tinggal ini sekarang XT WT plus A WT minus 1 kemudian WT WT minus 1 oke karena ini hanya terbentuk momen kedua pada saat H sama dengan 0 pada saat H tidak sama dengan 0 jadi tidak akan terbentuk momen kedua lagi berapapun H nya tidak akan bertemu oke oke ya untuk selain H sama dengan ini kemudian ya oke misalnya kalian masukkan 1 gitu ya 1 T plus 1 T T ya akan terbentuk momen kedua tapi akan hasilnya 0 jadi oke biar tidak salah ini H sama dengan 1 misalnya apa kan jadi akan terbentuk misalnya W WT plus 1 WT ada momen kedua disini WT tapi WT minus 1 jadi ekspektasi dari WT oke seperti ini 5 kawadat WT oke bisa terbentuk ke varian atau korelasi tinggal dibagi ini saja jadi 0 1 dan 0 saja berarti 0 sama dengan 1 untuk lagi 0 sama dengan 0 nah kemudian yang kedua perlatihan itu adalah waktunya tidak ada yang tidak ada yang mencoba jadi saya tidak tahu bagaimana tapi baik saya bahas saja model waktu XT sama dengan beta 1 plus beta 2 T plus Bt dengan beta 2 konstanta yang kita tahu Bt sama dengan minus simulasi ini berdisibusi WN web noise 0 5 kawadat apakah XT sesuai ya kalau kita lihat pasti ada T disini kita tidak arusnya kita mengetahui apakah XT bebas dari T jadi ini beta 1 berarti XT pas sini oke ini saya lupa nulis Bt ini T nya lupa saya nulis disini beta 2 T jadi tidak dipenuhi jadi proses tidak stasional oke ada T nya ya kalau kalian lanjutkan hitung covariance nya ternyata bebas dari T tapi tetap jadi kalian bisa lanjutkan kalau hitung covariance nya bagaimana tidak ada T nya ternyata disini jadi ini bisa ada bebas tidak bebas dari T tapi covariance nya bebas dari T jadi itu oke nah ini 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 masuk ke ini model ini oke plus WT minus 1 dengan demikian, kalau kita kurangkan dulu kurangkan aja dulu XT dikurangi XT minus 1 soalnya beta 1 ini, ini adalah XT ini XT minus 1 nah, tersisa ini beta 2 plus WT dikurangi WT minus 1 gunakan ini ya, kalau kalian mau menggunakan ini, lebih panjang jadi caranya gitu ya, bisa saja jadi tidak mengurangi dulu tetapi UT plus WT-nya kalian ini XT plus WT ini, bisa dan panjang tapi agak panjang, jadi sekarang kita hitung ekspektasi UT ini spesial jobs ini ya, akan tersisa beta 2 beta 2 plus ini, ini kan 0 ya oke, bebas dari T oke, cara pertama sudah dipenuhi bebas dari T kita hitung kovariannya, apakah juga bebas dari T menyatakan sekarang UT plus A ya, UT plus A XT plus XT plus A minus 1 ya, analogi dari ini kemudian menggunakan fakta bahwa UT sama beta 2 plus WT minus WT minus A kita tidak perlu lakukan ini sebenarnya jadi kita bisa lakukan dengan analogi UT plus A sama beta 2 plus WT plus A plus WT plus A minus 1 oke, ini kelebihan dari kita menggunakan ini tadi ya, kalau ini kita gunakan kita akan berujung pada X yang lebih panjang lagi nah, sehingga kovarian dari UT plus A akan sama dengan kovarian jadi dari ini oke, ini jadi ini bisa jadi tidak perlu langkah pertama ini jadi apa namanya, ini bisa jadi tidak diperlukan langsung ini, boleh ya UT plus A langsung atau dibiarkan enggak masalah ya jadi beta 2 plus ini WT nah, di sini kita tidak perlu repot-repot menghitung ekspektasi ini lagi gunakan sipa-sipa kovarian karena kita diuntungkan di sini kovarian beta 2, beta 2 kovarian beta 2 WT dan selanjutnya sampai dengan kovarian sini ya hanya perkalian biasa kali silang-kali silang gitu ya sehingga tersesan nanti adalah kovariannya adalah ini aja sisanya yang lain adalah 0 nah, sekarang kita perlu perhatikan untuk kasus apa momen kedua terbentuk pada saat H sama dengan 0 dan H sama dengan 1 nah, untuk H sama dengan 0 akan terbentuk kof UT UT sama dengan var UT ya, ini kelebihan tanda sama dengannya sama dengan kovarian WT-WT plus ini kovarian WT-1 dan ini dan selanjutnya sampai kovarian minus WT-WT ya nah, yang lain karena tidak terbentuk momen kedua kof WT sama dengan var WT ini var WT-1 jadi ini sama dengan sigma kuadrat ini juga sama ya karena datanya sekali lagi sama ya oke jadi 2 sigma kuadrat W ininya lainnya 0 untuk H sama dengan 1 UT plus 1 UT sama dengan ini ini jadi kovarian WT plus 1 dan selanjutnya ini dikurangi ya oke, ini ada WT plus 1 WT minus 1 gitu ya nanti cek dengan jadi minus W kuadrat jadi otokoparensnya ini 2 minus 5 kuadrat W jadi otokorelasi tinggal dibagi ini aja jadi otokorelasinya akan menjadi Ruh H kalau kalian hitung nanti akan menjadi 1 untuk H sama dengan 0 jelas ini gak boleh hitung sebenarnya minus setengah untuk H sama dengan 1 itu 0 untuk H lainnya oke nah untuk yang nomor 3 ini gak ada yang menjawab terima kasih tapi sampai langkah sini jadi ini adalah selusi rekursus jadi kita akan sering melakukan ini XT sama dengan delta plus XT minus 1 plus WT tinggal lakukan kita sudah membuktikan apa modelnya dapat menjadi seperti ini oke XT sama dengan ini X1 sama dengan delta plus X0 plus X1 jadi X0 nya nilainya 0 masukkan sini 0 X2 delta plus X1 plus B2 kan jadi menggunakan divisi X2 2 plus delta X3 kalau kita lakukan ini akan memperoleh 3 plus ini kemudian kalau kita lanjutkan sampai T kita harap kita akan mempunyai T kali delta plus ini sigma ini sampai T jadi ini sekaligus bisa dengan kata lain sebenarnya prinsip kaitannya seperti induksi oke bagaimana kita menghitung kovarian dan di tengah jadi di tengahnya pasti kita bisa hitung karena kita sudah menyatakan ini kita gunakan ini ekspektasi delta T plus sigma WK epsilon delta T plus sigma ini ini pasti 0 jadi tersebut delta T pasti dia tidak stasional karena masih ada T nya nah disini kita akan sedikit menggunakan trik yang berbeda dan sebenarnya ini yang lebih umum teknik yang digunakan jadi pada saat kalau kita mengambil titik waktu S yang yang titik lain dalam dalam waktu ini XT jadi ini kalau ini dalam kita ambil titik S titik T gitu ya dan kalau kita sebut ini XS ini disebut dengan XT dua titik kita ambil maka kita akan peroleh misalnya misalnya XS itu akan memiliki AXT XS itu akan sama dengan delta delta S sebenarnya kita perlu delta S disini oke dengan cara jadi seperti ini XS sama delta S kalau kita nyatakan sebagai ini kita menggunakan analogi kalau XT tadi ini XT kita bisa nyatakan seperti ini maka XS delta S plus sigma K sama 1 sampai S WS atau terserah disini WK juga sama tapi ini kita gunakan analogi seperti ini kenapa kita menggunakan dua titik berbeda karena nanti ada kasus dimana salah satu titik akan sama atau tidak sama kenapa karena ini daya waktunya tidak sasional jadi treksnya ini J dan K bersifat dummy sehingga S dan T adalah waktu kita perlu ini jadi kovarian XS dan T kita ambil dua titik ini sehingga ekspetasi XS kovarian XS XT adalah XS XS XT XT menggunakan analogi yang sama tadi XS adalah ini minnya pasti delta S kemudian XT tadi sudah kita hitung ini gunakan indeks ini jadi perhatikan di sini indeksnya ini berbeda untuk membuat dia berbeda saja sebenarnya bisa gunakan J tapi kita bingung nanti J ada dua sehingga ini akan hilang ini kelebihan kalau kita menggunakan definisi yang minnya tidak sama dengan 0 ini kelebihannya jadi kita tidak akan panjang lagi sehingga sigma J sama 1 sampai S Wi sama K sama 1 sampai T WK jadi WK WK gitu ya oke jadi kita uraikan W sama 1 sampai WS kemudian W1 sampai T nah disini ada dua kondisi yang pertama pada saat jika S sama dengan T jadi waktu S sama dengan T berarti kita bisa pilih antara kovarian XT XT atau XS XS manapun boleh kita gunakan X sama dengan S jadi S sama dengan T kita kan perlah ini W1 plus WT saya gunakan T saja W jadi ini ada kawadat akan ada W1 sampai WT ini sama plus perkalian ini kalau dianggap sama W pada saat S sama dengan T jadi sama saya gunakan T disini sekali lagi akan ada ini yang ini kita tidak usah kawadir karena ini pasti nilainya 0 karena asumsi tadi saya lebih bahas sama dengan 0 begitu kita ekspektasikan E dari ini 0 seperti ini 0 jadi W1 kawadat dari sini jadi ini sigma W kawadat plus sigma W kawadat ini akan ada sebanyak berapa karena dia ada sebanyak T tetapi pada saat S lebih kecil T jadi karena S lebih kecil T kan momen kedua terbitur kalau sama-sama sampai S saja jadi kalau waktunya segini S dan T berarti kalau S sama dengan T kita sampai di sini atau satu manapun itu sama saja tapi kalau S lebih kecil dari T maka yang momen terbitur akan terbitur hanya pada saat titik S seperti itu sehingga ini sampai S saja ini juga akan sama dengan 0 tapi ini akan hanya sampai sigma kodratnya sampai w dengan demikian kita akan pilih covariance antar proses ini adalah minimum dari ST antara kedua-duanya apapun itu artinya kalau covariance dari X T minus 1 X T ini akan sama dengan T minus 1 kali sigma kodrat w kenapa karena ini lebih kecil daripada ini atau kita nyatakan dari covariance dari T kalau kita singkat begini jadi ini waktunya lebih kecil karena T dengan cara yang sama covariance dari X T dan X T plus 1 maka ini akan sama dengan T kali sigma kodrat epsilon karena ini lebih kecil kalau sama berarti ini juga dipenuhi jadi ini yang terjadi nah ini sedikit berbeda kemudian untuk nomor 4 apakah fungsi berikut adalah fungsi autokoreasi dari proses stasioner tinggal dibuat matrix jadi kita buat matrix jadi matrix pertama elemen ini jadi kalau untuk hal lainnya minimal 3 jadi 1 1 1 misalnya H sama dengan 1 jadi ini adalah matris pertama baris kedua baris ketiga 3 kali 3 1 2 3 untuk HA beta kalah 1 berarti 2 antara 1 dan 2 ini kan selistinya 1 ini waktunya 1 1 berarti 0,8 untuk HA lebih besar 2 sama dengan 2 1 dan 3 2 jadi 0,1 kemudian untuk 1 dan 2 ini sama dengan minus 1 sama saja karena waktunya jadi agak mutlak jadi ini sama dengan 0,8 23 0,1 berapa 231 0,1 kemudian untuk 31 berarti 2 sisi waktunya dari 0,1 kemudian disini berapa 3 dan 2 1 berarti sisi waktunya 0,8 seperti ini jadi kita bisa bentuk matriks 3 kali 3 nah syarat syaratnya adalah disini matriks ini sebenarnya non-negative non-negative definite non-negative jadi salah satu caranya adalah lambda atau nilai eigen adalah lebih besar atau sama dengan 0 0 boleh tapi lebih besar positif kalau ada yang negatif berarti dia tidak non-negatif saya bisa membentuk matriks ini tidak hanya berlaku untuk 3 kali tetapi n kali n sebenarnya cara yang paling mudah adalah dengan menghitung matriks ini dengan komputasi menggunakan lambda jadi saya buat skrip seperti ini untuk n sama dengan 3 ini n bisa diganti misalnya n sama dengan 5 10 100 sekalipun jadi n saya buat matriks raw ini n n untuk mengalokasikan memori n kemudian matriks raw n jadi akan membentuk jadi raw n itu n n n gini dia buat biar tidak angka jadi biar tidak salah n 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 misalnya 3 n n n 3 3 3 9 ini 9 ini 9 9 dibuat 9 kali akan direlokasikan row-nya ini n row n call 33 jadi n a jadi yang dia buat r itu seperti ini dulu n 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 jadi saya tidak ingin membuat bilangan gini jadi nanti bilangan ini akan diisi oleh matriks ini 3 kali 3 seperti ini nah jika i sama n n jadi untuk i sama n 1 ini kan 3 j nya juga 3 gitu ya jika i sama nilai nilai mutlak i sama j sama dengan 0 maka row i sama 1 jadi dia akan isi 1 seperti kita lakukan tadi 1 1 dan 2 selistinya absolutnya i dikurangi j 1 akan isi 0,8 disini 0,1 ini 0,1 0,8 0,1 gitu yang diisi jadi hanya menggunakan logika sederhana seperti itu jadi akan ditulis matriks saya berikan contoh 3x3 ini akan terbentuk matriks seperti ini yang persis yang kita inginkan tadi ini sekarang kita hitung nilai eigen nya dihitung dari eigen row fungsi dalam R ini ini fungsi R row matriks ini values nah ini kita perlu ini ternyata disini ada nilainya negatif jadi ini tidak bukan apa namanya non-negatif definit bukan non-negatif jadi ini bukan ada minus untuk 44 juga sama jadi tinggal kalian run nanti ganti dengan n sama dengan 4 akan diperoleh seperti ini sepanjang diagonal 1 0 simetrik simetrik seperti ini eigen value nya ini ada negatif minus ini dan lanjutkan sampai 10x10 misalnya akan ada negatif juga ini berarti ini bukan menilai negatif jadi bukan fungsi atau relasi yang valid nah dengan itu nilai eigen tentu saja fungsi yang lain misalnya apakah dia bersifat simetrik masukkan aja rho rho h ini dia bersifat simetrik jadi rho nya disini syarat simetrik yang dipenuhi syarat simetrik dipenuhi tapi nilai eigen nya ada yang negatif jadi bukan negatif oke mudah-mudahan menjawab ini kalau kalian belum mencoba ini kalian bisa coba oke baik saya minta waktu sedikit lagi untuk menjelaskan PR biar tidak bingung nanti menjawab PR yang saya silah saja yang terutama yang jelas nomor satu oke ya disini nanti Mohon maaf Pak suaranya Jangan copy Jadi kalau kalian Kondisi ini Jangan kirim ya Nah Jangan kalian copy ini Seperti ini Kirim ke saya Jangan begini Oke Tes misalnya namakan ini Jangan ini Karena saya harus Tandakan tanda ini dulu Oke Pak ya Jangan disini Tapi cukup yang ini Jangan ini ya Seperti ini aja yang kalian kirim Gitu ya Karena saya bisa run Jadi jangan yang ini Yang kalian copy kesini Banyak yang melakukan Semua yang kemarin Dan semua mentah kuliah Yang dilakukan begini Jadi bukan begini Saya tidak bisa memplot ini Error pasti Karena ada tanda ini Jadi menyuridkan saya Gitu ya Kemudian oke Satu hal penting Jadi kalau Kalian bisa tanya Tapi yang saya ingin Menjelaskan nomor satu Jadi kalian nanti Isi ini Data itu Beda-beda Antara satu Dan yang lain Jadi satu data Waktu musiman Pada bidang non-finansial Dan satu lagi Data Cari data closing Cari data closing Nanti salah satu Dari jawabannya Nanti sumber lain Silahkan Nah nanti Masing-masing orang Akan memposting disini Silahkan ya Saya tidak menggunakan Google Form Kalau Google Form Kalian tidak tahu Data yang sudah digunakan Atau belum Jadi ada Excel-nya nanti Oke Mudah-mudahan cukup jelas nanti Bagi yang belum nanti Ini saya akan Error lagi Karena data itu bertambah Tadi pagi Saya lihat Jadi silahkan nanti Saya lihat disini Nah disini akan ada Untuk yang data finansial Dan non-finansial Oke Silahkan nanti cek sendiri Kalau belum punya akses Segera isi ini Nanti harapan saya Kalian Sudah mengisi ini Jadi saya berikan contoh disitu Oke Saya rasa Kalian ada kuliah Sampai sini ya Pastinya ya Oke Jadi saya rasa Harusnya cukup jelas disini ya Saya akan Jadi disini kalian isi Oh Oke Sudah ada yang isi Oke Baik Seperti ini ya Terima kasih Yang Seperti ini yang saya maksud Jadi tidak Kalian akan tahu disini Mana yang sudah ini Jadi saya tinggal Misalnya Berasakan ini Nanti kita lihat Sudah digunakan Baik Terima kasih Seperti ini yang saya maksud Oke Oke Ya ini yang data Nanti musiman Oke Baik Sudah diisi ya Terima kasih Seperti ini ya Jadi tidak akan ada Ini Oke Sama-sama WPS ya Lebih mudah ya Oke Masalah yang penting Data mahal ya Karena nanti kalian akan Menggunakan data ini lagi Untuk tugas kalian nanti Ya Tugas berikutnya Itu yang saya ingin maksudkan Jadi nanti Misalnya Saya ingin short disini Nanti Sehingga lebih Lebih gampang Oh Sedang di edit Oke Biar ini aja dulu Jadi nanti akan ada data sini Baik Saya rasa cukup jelas Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan post Di grup ya Jadi saya minta maaf Mengambil waktu lebih tadi Ya Saya rasa cukup hari ini Terima kasih Untuk partisifikasi Kalian Kalau tadi suara saya Putus-putus Mungkin karena Ada masalah komeksi dari saya Atau dari kalian Atau karena komeksi kita Ada sama Baik Selamat siang Terima kasih Saya end dulu meetingnya Ya Baik Terima kasih semuanya Ya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih